Meskipun tidak masalah bagi para kultifator untuk berdiri dalam waktu lama, ini adalah masalah identitas dan status. Beberapa kultifator yang sangat sombong masih sedikit tidak senang. Setelah Luoping dan yang lainnya mengikuti gadis itu ke koridor, mereka diatur untuk memasuki sebuah ruangan besar. Ada banyak kursi di ruangan itu, cukup untuk digunakan. Senior, silakan duduk. Kianer akan berjaga di luar. Jika Anda punya instruksi, Anda bisa menelpon saya kapan saja. Setelah gadis Kianer selesai berbicara dengan Luoping dan yang lainnya, dia meninggalkan ruang VIP dan berjaga di luar, siap mendengarkan perintah kapan saja. Meskipun dia memiliki budidaya tahap jiwa yang baru lahir, dibandingkan dengan Luoping dan yang lainnya, masih ada kesenjangan yang besar. Selain itu, dia adalah anggota kamar dagang Thunder Keren, jadi dia harus mendengarkan perintah tanpa syarat. Suamiku, aku tidak menyangka ruang VIP ini begitu besar. Untungnya, kita punya kartu VIP. Kalau tidak, aku khawatir kita harus menonton dari lantai satu. Niue duduk dekat kursi Luoping dan duduk di depan. Saat ini, dia berkata sambil tersenyum. Bahkan jika kita tidak memiliki kartu VIP, kita berdua tidak akan berada di lantai pertama. Namun, Tuan dan Paman bela diri tidak bisa datang ke ruang VIP. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendapatkan perlakuan yang lebih baik, Anda harus memiliki identitas dan status yang unggul. Misalnya, anggota sekte kelas 1 akan tetap diatur untuk memasuki ruang VIP meskipun mereka tidak memiliki kartu VIP. Inilah salah satu alasan mengapa banyak pembudidaya ingin bergabung dengan sekte kelas 1. Selain mampu mengembangkan teknik budidaya dan keterampilan bela diri yang lebih baik serta memperoleh lebih banyak sumber daya budidaya, identitas dan status mereka juga lebih unggul. Inilah perbedaan antara sekte kecil dan sekte kecil. Kata-kata Luoping cukup emosional. Bagaimanapun, dalam situasi seperti itu, identitas dan status sangatlah penting. Tanpa identitas dan status superior, seseorang hanya bisa melihat ke ruang VIP dan menghela nafas. Jika dia tidak memiliki kartu VIP, dia juga akan menerima perlakuan VIP sebagai master sekte dari sekte tantra 5 elemen, serta menantu dan master monster dari klan monster. Niyue dan Ibu Si Yilan juga sama. Namun, orang-orang seperti Duan Jinchen dan yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki ruang VIP. Bagaimanapun, status dan kekuatan mereka rata-rata. Mendengar kata-kata Luoping, semua orang sangat memahaminya. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengubah identitas dan statusnya. Bagaimanapun, kekuatan mereka terlalu lemah. Sangat sulit bagi mereka untuk menonjol di dunia kultivasi yang kejam dan berdiri di puncak. Terlebih lagi, mereka telah kehilangan sekte mereka. Jika mereka ingin membangunnya kembali, akan sangat sulit, apalagi menonjol. Saat ini, mata Sioyan dan yang lainnya terfokus pada Luoping. Karena tidak ada harapan untuk membangun kembali sekte tersebut, mereka hanya bisa mengikuti Luoping. Mungkin hanya dengan begitu mereka memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Bagaimanapun, status, status, dan kekuatan kultivasi Luoping saat ini jauh melampaui mereka. Ditambah dengan kecepatan kultivasi Luoping yang mengerikan, mereka percaya bahwa dia akan segera menjadi seorang penguasa. Luoping sepertinya telah menjadi harapan terakhir semua orang, dan juga harapan terpenting mereka. Saat ini, Luoping merasakan tatapan semua orang dan sedikit terkejut. Pak Tua Tuan, ada apa dengan kalian semua? Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Luoping menoleh dan bertanya pada Sioyan dan yang lainnya. Hei hei, saya khawatir kita semua memiliki pemikiran yang sama di hati kita. Jika sekte kita tidak dapat dibangun kembali, kami berharap dapat membantu Anda dengan segenap kekuatan kami. Pada saat itu, kami dapat mewariskan metode budidaya dan keterampilan bela diri sekte kami. Kami percaya bahwa dengan kecepatan kultivasi dan kekuatan kultivasi Anda, ditambah dengan status Anda saat ini, tidak akan sulit untuk mendirikan sekte. Satu-satunya masalah adalah masalah vena spiritual. Jika harga vena spiritual dalam lelang ini terlalu tinggi, maka kami akan bergabung untuk membeli vena spiritual. Pada saat itu, Anda lah yang akan mendirikan sekte tersebut. Bagaimana menurut Anda? Kata-kata Sioyan sangat serius. Selama proses ini, Duan Jinchen, Hua Ruyu, dan yang lainnya juga menganggup berulang kali. Jelas sekali, mereka setuju dengan perkataannya. Ini adalah pemikiran bulat di hati mereka. Meskipun mereka benar-benar ingin membangun kembali sekte mereka sendiri, dalam keadaan yang sulit dicapai, agar dapat mewariskan metode budidaya dan keterampilan bela diri sekte, mereka dapat memilih metode lain. Sebelumnya, mereka telah berdiskusi bahwa mereka akan mencoba membeli vena spiritual dalam lelang bersama ini dan membiarkan Luoping mendirikan sekte tersebut. Pada saat itu, bahkan sebagai penatua, mereka dapat terus mewariskan metode kultivasi dan keterampilan bela diri mereka sendiri. Mendengar perkataan Sioyan, Luoping cukup terkejut. Meski memiliki niat untuk mendirikan sebuah sekte, ia tidak menyangka hal itu akan menjadi harapan dan harapan semua orang saat ini. Awalnya, niat awalnya mendirikan sekte adalah untuk membangun kekuatan besarnya sendiri, sehingga dia bisa lebih melindungi keluarga dan teman-temannya dan membiarkan mereka memiliki tempat yang aman untuk bercocok tanam. Sekarang, meski itu meningkatkan harapan Duan Jinchen dan yang lainnya, itu tidak bertentangan dengan niat aslinya. Bagaimanapun, Duan Jinchen dan yang lainnya adalah seniornya di sekte tersebut. Faktanya, dengan bergabungnya Duan Jinchen dan yang lainnya, hal itu dapat meningkatkan kekuatannya dan membuat fondasi sektanya lebih kuat. Ini juga merupakan hal yang baik baginya. Dia sekarang mendapat dukungan dari sekte konfusianisme abadi, dukungan dan latar belakang ras monster, dan dukungan dari sekte esoterik lima elemen. Selain itu, ia memiliki banyak bawahan. Sekarang dia memiliki syarat untuk mendirikan sekte dan dapat memulainya kapan saja. Namun, dia belum sempat menemukan tempat yang cocok untuk menjadi fondasi sekte tersebut. Oleh karena itu, masalah ini belum dimulai. Sekarang Xiao Yan dan yang lainnya telah menyatakan niat seperti itu, Luo Ping sangat senang menerimanya setelah terkejut. Bagaimanapun, ini adalah hal yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Jika ini satu-satunya cara, murid secara alami bersedia menerima dukungan dari guru dan senior. Saya tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Mendirikan sekte bukanlah perkara sederhana, tapi saya yakin dengan usaha kita, kita akan berhasil. Warisan para senior tidak akan terganggu. Luo Ping tidak berpura-pura sedikit pun, tetapi langsung mengungkapkan niatnya. Begitu langkah ini tiba, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga. Haha, kami benar-benar tidak salah menilaimu. Dengan janjimu, kami bisa yakin. Duan Jinchen berkata dengan gembira. Saat semua orang ingin melanjutkan obrolan, sebuah suara datang dari rumah lelang, menyebabkan mereka berhenti berbicara dan fokus ke lantai pertama. Semuanya, karena semuanya sudah ada di sini, jangan tunda lagi dan mulai pelelangan. Meskipun perang antara tiga klan telah menyebabkan seluruh domain budidaya menderita kerugian besar dan banyak sekte hancur, banyak harta surgawi dan barang langka muncul karena hal ini. Kali ini, tiga kamar dagang utama bersama-sama mengadakan lelang ini untuk memungkinkan setiap orang membeli harta yang memuaskan guna mengganti kerugian dalam perang. Bisa dibilang lelang ini adalah yang termegah dalam puluhan ribu tahun. Nilai barang yang dilelang pasti di luar imajinasi. Tidak akan mengecewakan semua orang. Di meja lelang di lantai pertama, kata seorang tetua dong sustej dari kamar dagang tanda keren. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke kiri. Saat ini, lima gadis muda muncul di sebelah kiri. Masing-masing dari mereka memegang piring batu giok di tangan mereka. Pelat batu giok ditutupi dengan lapisan kain merah. Sekarang, mari kita mulai pelelangan item pertama. Semuanya, silakan lihat. Setelah kelima gadis itu meletakkan piring batu giok di meja lelang, si tetua berbicara lagi. Saat dia berbicara, kelima gadis itu melepaskan kain merah dari pelat batu giok pada saat yang sama, memperlihatkan barang-barang di dalamnya. Tatapan semua orang tertuju pada lima lempengan batu giok. Terutama mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah, mereka menantikan untuk melihat apa yang akan terjadi. Meski tidak ada batasan jumlah orang yang mengikuti lelang ini, namun tetap ada persyaratan untuk budidaya. Level terendah adalah Naschen Soul Stage. Jika tidak ada batasan dalam budidaya, akan ada lebih banyak orang di sini. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di domain budidaya. Meskipun terjadi perang antara tiga klan, jumlah orangnya masih tak terbayangkan. Pada awal lelang, item yang muncul merupakan item dengan level yang relatif rendah. Beberapa ahli dari kekuatan besar tidak menginginkan barang-barang ini, sehingga mereka yang memiliki budidaya lebih rendah memiliki kesempatan untuk membelinya. Oleh karena itu, pada awalnya merupakan persaingan antara mereka yang budidayanya lebih rendah. Tentu saja, mereka akan memperhatikan barang-barang di piring batu giok. Bunga Molting Ular, bahan alkimia level 5 yang dapat dimurnikan dan diserap secara langsung. Konon bunga ular Molting terbentuk ketika ular berganti kulit dan menutupi bunga dengan kulitnya. Lama-kelamaan kulit ular lambat laun menyatu dengan bunga dan intisari kulit ular menyatu dengan bunga. Setelah memurnikan bunga ular Molting, dapat membuka meridian dan titik akupuntur yang tersumbat dari pembudidaya. Ia juga dapat memperluas dan memperkuat tubuh fisik pembudidaya. Selain itu, dapat memungkinkan pembudidaya memperoleh kemampuan untuk merangsang kekuatan mereka untuk sementara waktu tanpa efek samping apapun. Pil darah ular, yang dibuat dengan bunga ular Molting sebagai bahan utamanya, dapat digunakan untuk mengisi kembali darah yang hilang saat terluka. Pentingnya hal ini tidak perlu diragukan lagi. Banyak orang mengenali benda-benda di piring batu biok. Bagaimanapun, itu hanya material level 5 dan tidak dianggap terlalu berharga. Meski begitu, tetap saja menyita perhatian banyak orang. Bagi mereka yang memiliki budidaya lebih rendah, bahkan bahan alkimia level 5 seperti bunga ular Molting sulit didapat. Oleh karena itu, mereka semua ingin mendapatkannya. 5 bunga ular Molting akan dilelang bersama. Harga awalnya adalah 3.000 batu roh kelas menengah. Lelang dimulai sekarang. Melihat minat semua orang terguncang, tetua segera mengumumkan harga awal dan mengumumkan dimulainya pelelangan. 4.000 batu roh kelas menengah. 5.000 batu roh kelas menengah. 6.000 batu roh kelas menengah. Begitu suara penatua pelaksana turun, kerumunan di lantai pertama bergegas untuk menawar satu demi satu, menaikkan harga dengan sangat cepat. Lagipula, harga awal 3.000 batu roh kelas menengah sudah dianggap sangat rendah. 652. Bunga ular Molting mungkin tidak layak disebutkan kepada para penggarap kuat, tetapi bagi para penggarap tahap Nas Censol, dan bahkan sejumlah kecil penggarap tahap Nas Censol, itu sangat penting. Jadi, meskipun harganya telah dinaikkan menjadi 10.000 batu roh kelas menengah, orang banyak masih menawarnya dengan keras. Ketika harga melonjak, jumlah orang yang menawar menjadi semakin sedikit. Mereka yang bertahan kebanyakan adalah mereka yang memiliki banyak batu roh dan tidak akan mempengaruhi penawaran di kemudian hari. 30.000 batu roh kelas menengah. Setelah harga ini muncul, tidak ada orang lain yang melanjutkan penawaran. Pada akhirnya, 5 bunga ular Molting dilelang seharga 30.000 batu roh kelas menengah. Dari 3.000 batu roh kelas menengah menjadi 30.000 batu roh kelas menengah, harganya meningkat 10 kali lipat. Ketika 5 gadis di dekat meja lelang membawa 5 piring batu giok ke penawar terakhir, gadis lain muncul dan membawa piring batu giok lainnya ke meja lelang. Sekarang untuk item kedua, silakan lihat. Saat suara ketua-ketua turun, gadis itu mengangkat kain merah yang menutupi pelat giok, memungkinkan semua orang melihat benda di pelat giok. Token Penjinak Binatang Beberapa orang di kerumunan itu bingung, jelas kecewa dengan benda di piring batu giok itu. Lagi pula, mereka semua menginginkan harta karun langka dan tidak tertarik dengan Beast Taming Token. Selain itu, mereka tidak tahu jenis binatang iblis apa yang ada di dalam token penjinak binatang. Meskipun mereka bingung, mereka juga penasaran. Elder, binatang iblis macam apa yang ada di dalam token penjinak binatang? Bisakah kita melihatnya? Seseorang meminta, ingin melihat binatang iblis di Beast Taming Token. Tentu saja tidak ada masalah. Jika saya tidak mengizinkan Anda melihatnya, bagaimana Anda bisa tertarik dan menawar dengan percaya diri? Ketua-ketua setuju tanpa ragu-ragu. Setelah berbicara, dia melepaskan gelombang truyuan ke dalam Beast Taming Token. Cahaya hitam bersinar dari Beast Taming Token, diikuti oleh bayangan hitam besar yang terbang keluar. Setelah mengelilingi meja lelang, ia berhenti di udara. Itu serigala bersayap ungu berkepala tiga. Banyak orang berteriak kaget saat melihat serigala iblis dengan sepasang sayap ungu di punggungnya dan tiga kepala di langit. Serigala bersayap ungu berkepala tiga adalah binatang iblis kelas tujuh yang asli. Meskipun monster yang ada di hadapannya masih berada pada tahap akhir dari binatang iblis setengah bentuk, kecakapan bertarungnya sudah pasti mencapai tahap-tahap transformasi. Begitu mereka mendapatkan serigala bersayap ungu berkepala tiga ini, kekuatan tempur mereka pasti akan meningkat pesat. Mereka yang awalnya ragu kini memiliki keinginan besar untuk mendapatkannya. Bahkan beberapa ahli tahap kehidupan surgawi agak tergerak. Bagaimanapun, serigala berkepala tiga bersayap ungu memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar. Jika dipelihara dengan hati-hati, pasti akan menjadi penolong yang sangat berharga di masa depan. Para ahli umur surgawi ini semuanya kekurangan harta. Beberapa adalah kultifator nakal, sementara yang lain telah kehilangan banyak harta dalam perang antara tiga ras. Itu sebenarnya serigala bersayap ungu berkepala tiga. Saat itu, karena guru bertemu dengan binatang iblis ini maka dia bisa memasuki reruntuhan istana suci Yuan Yi secara kebetulan. Itu juga karena guru dipaksa oleh empat sekte besar istana aray mistik, mengakibatkan tubuh fisiknya hancur dan jiwanya terluka parah. Tampaknya setelah lelang bersama berakhir, saya harus menemukan sekte yang cocok sesegera mungkin dan mendirikan sekte. Kemudian, inilah waktunya untuk membawa guru kembali ke domain budidaya dan menyelesaikan masalah dengan empat sekte besar mistik. Istana Aray Melihat binatang iblis di meja lelang, hati Luoping tiba-tiba melonjak karena emosi. Dia memikirkan Immortal King Siu, yang masih dalam masa pemulihan di domain fana. Ketika dia pertama kali mendengar tentang serigala bersayap ungu berkepala tiga dari Immortal King Siu, dia masih seorang pemuda yang bodoh. Dia sangat terkejut dengan binatang iblis ini. Sekarang, dia telah menjadi ahli umur surgawi dan mengalami kesengsaraan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak hanya semakin dekat dengan klan binatang iblis, dia bahkan pergi ke ruang sekte iblis. Dapat dikatakan bahwa budidaya dan kekuatannya saat ini semuanya berkat Xiao Yan dan Immortal King Siu. Sekarang Xiao Yan telah diselamatkan dengan selamat, King Siu abadi masih bersembunyi di domain fana. Hal ini membuat Luoping cukup khawatir. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mendirikan sebuah sekte segera setelah lelang bersama berakhir dan kemudian membawa Immortal King Siu kembali ke domain budidaya. Pada saat itu, bahkan jika empat sekte besar dari Istana Arai Mistik datang mencarinya lagi, dia tidak akan takut. Dia akan punya cukup modal untuk melawan. Bahkan jika empat sekte besar Istana Arai Mistik tidak datang mencari masalah, dia berencana memberi mereka pelajaran dan mencari keadilan bagi King Siu abadi. Binatang iblis yang ditaklukkan dalam token penjinak binatang ini adalah serigala bersayap ungu berkepala tiga. Meskipun ia masih berada pada tahap akhir dari alam setengah bentuk, ia masih mempunyai banyak ruang untuk berkembang. Harga awal dari Bistaming token ini adalah 8.000 batu spiritual kelas menengah. Pelelangannya dimulai sekarang. Suara tetua pengelola terdengar, mengumumkan harga Bistaming token ini. Pelelangan segera dimulai. 10.000 batu spiritual kelas menengah. 15.000 batu spiritual kelas menengah. 20.000 batu spiritual kelas menengah. Dalam lelang kali ini, antusiasme masyarakat untuk menawar semakin tinggi. Kisaran tawarannya juga jauh lebih tinggi dibandingkan item pertama. Itu sudah cukup untuk menunjukkan keinginan semua orang terhadap Bistaming token ini. 50.000 batu spiritual kelas menengah. Pada saat ini, seorang tokoh dikdaya tahap kehidupan surgawi mengajukan tawaran, yang segera menarik perhatian orang banyak. Mereka yang awalnya ingin menawar menjadi ragu-ragu. 55.000 batu spiritual kelas menengah. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan keinginannya terhadap serigala bersayap ungu berkepala tiga dan terus mengajukan tawaran. Meskipun kultifasi orang ini baru pada tahap awal tahap jiwa primordial, dia tampaknya memiliki banyak batu spiritual. Dia tidak khawatir bahwa pembangkit tenaga listrik tahap kehidupan surgawi akan menaruh dendam padanya setelah menawar token penjinak binatang ini. Ini karena di kota Bango Guntur, selama seseorang menghabiskan beberapa batu spiritual, mereka akan bisa mendapatkan perlindungan setelah pelelangan dan diteleportasi secara diam-diam. Oleh karena itu, dalam menghadapi pembangkit tenaga listrik tahap kehidupan surgawi, kultifator tahap jiwa primordial tahap awal tidak khawatir sama sekali dan terus menawar. 60.000 batu spiritual kelas menengah. Pembangkit tenaga listrik Celestial Lifestage terus mengajukan penawaran. 70.000 batu spiritual kelas menengah. Penggarap diri tahap jiwa primordial tahap awal jelas ingin mendapatkannya sekaligus. Oleh karena itu, dia langsung menaikkan tawarannya sebanyak 10.000 batu spiritual kelas menengah. 80.000 batu spiritual kelas menengah. Pembangkit tenaga listrik Celestial Lifestage ragu-ragu sejenak sebelum mengajukan tawaran. Kini, hanya mereka berdua yang tersisa dalam penawaran. Selama dia bisa menghentikan pihak lain, dia akan mendapatkan Beast Taming Token. Oleh karena itu, dia tidak mau menyerah. 100.000 batu spiritual kelas menengah. Kultifator mandiri tahap jiwa primordial tahap awal secara langsung meningkatkan tawaran sebanyak 20.000 batu spiritual kelas menengah, menaikkan tawaran menjadi 100.000 batu spiritual kelas menengah. Ketika harga ini muncul, wajah tokoh dikdaya tahap kehidupan surgawi itu murung dan dia tidak terus menaikkan tawarannya. Melihat hal ini, Penatua Pelaksana bertanya tiga kali sebelum mengumumkan bahwa Token Penjinak Binatang adalah milik penggarap diri tahap jiwa primordial tahap awal. Setelah Penatua Pelaksana menarik serigala bersayap ungu berkepala tiga, gadis muda itu langsung membawa piring batu giok ke depan penawar. Kemudian, gadis muda berikutnya membawa piring giok dan berjalan. Melihat gaya penawaran orang ini, terlihat jelas bahwa dia sangat santai. Seolah-olah 100.000 batu spiritual kelas menengah saja tidak layak untuk disebutkan kepadanya. Dari sudut pandang ini, orang ini pastilah seseorang yang memiliki banyak uang. Namun, dia baru berada pada tahap awal tahap jiwa primordial. Ini sulit dipercaya. Saya tidak tahu siapa dia. Mungkin dalam proses penawaran berikutnya, dia akan menjadi lawan yang kuat bagi banyak orang. Bahkan mungkin dia akan menjadi lawan kita. Melihat kultifator tahap awal jiwa primordial di lantai pertama, Luo Ping berkata kepada orang banyak. Luo Ping menyaksikan seluruh proses orang ini berpartisipasi dalam proses penawaran. Tentu saja, dia tahu bahwa orang ini sangat santai selama proses penawaran. Seolah-olah batu spiritual bukanlah masalah sama sekali baginya. Untuk dapat memiliki kekayaan seperti itu pada tahap awal tahap jiwa purba, secara umum, dia harus menjadi murid sekte besar atau anggota keluarga tersembunyi. Namun, murid sekte dan kekuatan kelas satu semuanya berada di ruang VIP di lantai dua. Tidak hanya orang ini yang berada di lantai pertama, tapi dia juga sepertinya ikut serta dalam pelelangan sendirian. Ini agak aneh. Suamiku, kamu sedang membuat gunung dari sarang tikus mondok. Dia hanyalah seorang kultifator tahap jiwa primordial tahap awal. Berapa banyak batu spiritual yang bisa dia miliki? Kali ini, dia mungkin menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Saya pikir dia hanya berpura-pura santai di permukaan. Tujuannya adalah untuk membingungkan orang yang telah lama mengkultifasi diri itu. Dia seharusnya tidak begitu kaya sehingga dia bisa menjadi lawan yang kuat bagi kita, bukan? Niue jelas tidak setuju dengan pendapat Luo Ping. Dia merasa orang itu hanya berpura-pura santai. Ya, Tuan Muda Ping. Ruang VIP di lantai dua semuanya adalah ahli dan murid sekte dan kekuatan kelas satu. Jumlah batu spiritual yang mereka miliki tidak dapat diukur. Bagaimana mereka tidak bisa dibandingkan dengan kultifator mandiri di lantai dua? Lantai satu. Zhong Yi juga tidak setuju dengan pendapat Luo Ping. Saya juga berpikir itu tidak mungkin. Bahkan jika orang itu memiliki banyak batu spiritual, dia tidak bisa dibandingkan dengan sekte dan kekuatan kelas satu. Bahkan jika kita menjumlahkan jumlah batu spiritual yang kita miliki, dia tidak bisa. Tidak bisa dibandingkan dengan itu. Jing Fei juga tidak setuju. Kemudian, yang lain merasa Luo Ping melebih-lebihkan. Meskipun mereka selalu percaya pada Luo Ping, kali ini mereka semua mengira Luo Ping salah. Saya hanya menebak-nebak. Benar atau tidaknya tebakan saya, kita tunggu saja. Luo Ping tidak berdebat dengan yang lain. Lagipula, dia hanya menebak-nebak dengan santai. Saat mereka berbicara, item lelang ketiga di meja lelang muncul di depan mata semua orang dan menimbulkan keributan. Pil pemulihan jiwa. Ini benar-benar pil pemulihan jiwa. Ini adalah pil terbaik untuk meningkatkan kekuatan roh primordial dan kekuatan rasa ilahi. Pil ini juga dapat secara instan menambah kekuatan rasa ilahi selama pertempuran. Ini adalah pil kelas enam yang langka. Meskipun hanya ada sepuluh pil pemulihan jiwa, pil ini sangat berharga bagi para kultifator di atas tahap jiwa primordial. Di piring batu giyok di meja lelang, ada botol kecil bening. Dari luar terlihat ada sepuluh pil di dalam botol kecil itu. Itu adalah pil pemulihan jiwa yang dibicarakan semua orang. Pil pemulihan jiwa hanya efektif bagi para ahli di atas tahap jiwa primordial. Bagaimanapun, itu adalah pil yang khusus meningkatkan kekuatan roh primordial. Itu bisa sangat meningkatkan kekuatan rasa ilahi dari orang yang mengambilnya. Selama pertempuran, itu bisa secara instan menambah kekuatan divine sense. 653 10 pil peremajaan jiwa, masing-masing mengandung lebih dari 80% hasiat obat. Harga awalnya adalah 10 ribu batu roh kelas menengah. Lelang dimulai sekarang. Saat suara tetua pengelola jatuh, kerumunan di lantai pertama sekali lagi melakukan penawaran sengit. Pada dasarnya, semua kultifator di atas tahap jiwa purba berpartisipasi. Hanya beberapa penggarap tahap jiwa baru lahir yang berpartisipasi. Bagaimanapun, pil peremajaan jiwa tidak berguna bagi mereka sekarang. Mereka semua menyimpan batu roh untuk membeli lebih banyak barang yang dibutuhkan nanti. Para penggarap tahap jiwa baru lahir yang berpartisipasi dalam penawaran adalah mereka yang masih memiliki banyak batu roh dan akan maju ke tahap jiwa primordial. Selain itu, mereka memiliki peluang besar untuk maju ke tahap jiwa purba. Oleh karena itu, mereka ingin mendapatkan pilnya terlebih dahulu. Berbeda sekali dengan penawaran sengit di lantai pertama, tidak ada suara yang keluar dari semua ruang VIP di koridor lantai dua. Bagaimanapun, ramuan semacam itu tidak kekurangan di sekte kelas satu. Mereka bisa membelinya kapan saja dan tidak perlu membuang batu roh di pelelangan. Kandungan hasiat obatnya lebih dari 80%. Tampaknya orang yang memurnikan pil peremajaan jiwa ini memiliki pencapaian tinggi dalam alkimia. Meskipun sekarang saya dapat menyempurnakan ramuan kelas tujuh dengan bantuan iknis selatan, kandungan hasiat obatnya hanya mencapai lebih dari 60%. Sepertinya pengendalian apiku masih belum cukup baik. Kalau tidak, dengan tingkat apiku, aku pasti bisa memurnikan ramuan dengan hasiat obat lebih dari 70% dan naik ke level alchemy grandmaster kelas tujuh. Luoping sedikit terkejut ketika mendengar bahwa pil peremajaan jiwa yang dilelang sebenarnya mengandung lebih dari 80% hasiat obat. Karena level seorang alchemy grandmaster tidak hanya didasarkan pada level obat mujarab yang bisa dia sempurnakan, tapi juga pada kandungan hasiat obat dari obat mujarab tersebut. Bahkan jika dia bisa memurnikan ramuan kelas enam, jika hasiat obat dari ramuan itu tidak mencapai lebih dari 70%, dia masih belum bisa mencapai level grandmaster alchemy kelas enam. Dengan kata lain, tidak peduli berapa tingkat ramuannya, 70% kemanjuran obat adalah indikator yang ketat. Hanya ketika hasiat obat dari ramuan tersebut mencapai lebih dari 70% barulah seseorang dapat memperoleh level yang sesuai dengan seorang alchemy grandmaster. Karena Luoping memiliki pil sutra di tangannya, kekuatan pikiran ilahinya sangat kuat, dan tingkat iknis selatan tinggi. Saat ini, dia bisa menyempurnakan ramuan kelas enam. Namun, kemanjuran obat mujarab itu masih kurang dari 70%, sehingga sulit baginya untuk maju menjadi alchemy grandmaster kelas tujuh. Faktanya, kecepatan peningkatan Luoping sudah sangat luar biasa. Lagi pula, dia baru belajar kurang lebih sebulan, dan dia sudah naik dari level magang alkimia ke level grandmaster alkimia level enam. Demikian pula, kemahiran Luoping dalam formasi, penempaan artefak, dan penempaan jimat juga meningkat dengan cara yang menantang surga. Hal ini terutama disebabkan oleh empat teknik kuncinya. Bagaimanapun juga, empat seni esensial adalah warisan yang mulia Taihao. Elaborasi dan analisis empat seni esensial bisa dikatakan tak tertandingi. Selain itu, beberapa metode dan teknik pemurnian yang tercatat dalam empat seni esensial belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah mengapa Luoping meningkat begitu cepat. Baiklah, kesepakatan telah selesai untuk 120 ribu batu roh kelas menengah. Sepuluh pil revitalisasi roh diberikan kepada penawar ini. Pada saat ini, manajing elder mengumumkan hasil lelang. Sepuluh pil revitalisasi roh akhirnya di lelang seharga 120 ribu batu roh kelas menengah. Setelah itu, satu demi satu barang lelang dibawa ke meja lelang. Penawaran di seluruh tempat lelang selalu sangat ketat. Semakin jauh lelang berlangsung, semakin tinggi nilai dan berharganya barang lelang tersebut. Itu bukan lagi sesuatu yang dapat diikuti oleh para penggarap tahap jiwa baru lahir di lantai pertama dan bahkan beberapa penggarap tahap jiwa baru lahir. Namun banyak dari orang-orang tersebut yang mendapatkan barang memuaskan pada lelang sebelumnya. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan apapun di kemudian hari, mereka tidak akan terlalu kecewa. Bagaimanapun, mereka memiliki sumber daya finansial untuk mendukungnya. Tentu saja masih banyak orang yang belum mendapatkan apa-apa. Pasalnya, terlalu banyak orang yang mengikuti lelang. Tidak mudah bersaing memperebutkan barang lelang. Saat pelelangan berlangsung secara bertahap, beberapa orang dari ruang VIP di lantai dua akhirnya bergabung. Ada beberapa harta yang lebih berharga dan langka yang bahkan para tetua dan murid sekte kelas satu ini sangat ingin mendapatkannya. Meskipun saat ini, harga awal barang lelang telah naik menjadi ratusan ribu batu roh kelas menengah, bagi mereka, itu bukan apa-apa. Entah itu harta surga dan bumi, senjata dan ramuan, metode budidaya dan keterampilan bela diri, makhluk spiritual dan jimat, orang-orang di lantai dua ini pada dasarnya bertekad untuk mendapatkan segalanya. Meskipun ada banyak orang di lantai pertama, dan tidak ada kekurangan ahli di tahap Dongsu, dalam hal sumber daya keuangan, mereka belum tentu sebanding dengan para murid di lantai dua. Selain itu, sebagian besar orang di lantai pertama adalah sekte di bawah sekte kelas tiga yang telah dihancurkan sebelumnya. Kali ini, tujuan utama berpartisipasi dalam lelang bersama adalah Spirit Vein. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat bersemangat dengan item lelang yang muncul, untuk membangun kembali sekte mereka, mereka tetap menekan dorongan di dalam hati mereka dan tidak berpartisipasi dalam pelelangan. Orang-orang ini menunggu dengan sabar. Begitu Feinaroh muncul, mereka pasti akan berjuang keras untuk mendapatkannya. Tuan, kenapa kalian tidak menawar? Jangan bilang padaku bahwa untuk menunggu Feinaroh, kamu tidak berencana membeli satu harta pun. Di ruang VIP, Luoping berkata pada Xiao Yan dan yang lainnya. Luoping telah menyadari bahwa Xiao Yan dan yang lainnya sebenarnya siap untuk menawar, tetapi pada akhirnya, mereka semua ditekan. Luoping menduga mereka pasti takut menawar karena Spirit Vein. Kami memiliki batu roh kelas menengah, meskipun kami ingin menawar, menurut saya kami tidak memiliki banyak peluang. Meskipun kita bisa mendapatkan lima kali lipat nilai tukar batu roh bermutu tinggi dalam pelelangan, kita tidak bisa begitu saja menawar harta karun itu dan melupakan Feinaroh. Jadi, sebaiknya kita tidak ikut pelelangan, jangan sampai kita melewatkan hal-hal penting. Xiao Yan berkata tanpa daya. Seperti dugaan Luoping, bukan karena mereka tidak mau menawar, tetapi mereka tidak berani menawar. Meskipun pelelangannya masih menggunakan batu roh kelas menengah, selama mereka menukar batu roh bermutu tinggi, mereka akan memiliki kesempatan untuk menawar harta karun tersebut. Namun, pelelangan Spirit Vein harus membutuhkan batu roh bermutu tinggi. Untuk menawar Spirit Vein, mereka hanya bisa dengan enggan menyerahkan harta mereka. Tuan, Anda dan yang lainnya dapat yakin. Bagaimanapun, kami masih menggunakan batu roh kelas menengah. Jika Anda tidak memiliki cukup batu roh, saya akan membantu Anda menebusnya. Luoping menoleh ke arah Xiao Yan dan yang lainnya dan berkata tanpa niat bercanda sedikitpun. Hal ini membuat Xiao Yan dan yang lainnya sangat terkejut. Nak, di mana kamu memiliki begitu banyak batu roh kelas menengah. Pada tahap ini, harga lelang akhir setiap item telah mencapai 2 atau 3 juta batu roh kelas menengah. Ada begitu banyak dari kita di sini. Bahkan jika kita bisa mengeluarkan 80% batu roh, 20% sisanya bukanlah sesuatu yang mampu kamu beli. Terlebih lagi, harga lelang berikut ini hanya akan semakin tinggi. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa kami ikuti. Kami tahu Anda memiliki niat baik, tapi lupakan saja. Dalam pandangan Xiao Yan, meskipun Luoping memiliki niat baik, untuk menawar suatu item, jumlah batu roh kelas menengah yang dihabiskan terlalu banyak. Luoping tidak bisa membantu banyak sama sekali. Meski hanya satu orang, Luoping tidak mampu membelinya, apalagi puluhan orang di ruang VIP. Hei, Tuan, apakah menurut Anda saya akan mengatakan ini jika saya tidak memiliki cukup batu roh? Jangan khawatir, aku punya banyak batu roh. Selama kamu menyukai barang lelang, kamu bisa menawar tanpa khawatir. Kenapa ekspresimu masih tidak percaya? Apa kamu tidak mengenalku? Jika aku tidak yakin, aku tidak akan berjanji. Lupakan saja, aku akan memberimu beberapa potongan dulu, jangan sampai kamu khawatir. Setelah penjelasan Luoping, dia melihat semua orang masih sedikit skeptis, jadi dia langsung mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Xiaoyan. Xiaoyan mengambil tas penyimpanan dan membenamkan perasaan spiritualnya di dalamnya. Segera, wajahnya berubah secara dramatis, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ini, bagaimana bisa ada begitu banyak? Xiaoyan menyerahkan tas penyimpanan itu kepada Duan Jinchen di sampingnya. Setelah Duan Jinchen memeriksanya, dia juga menunjukkan ekspresi yang sama seperti Xiaoyan. Selanjutnya, tas penyimpanan dibagikan ke tangan semua orang. Ketika semua orang memeriksa jumlah batu roh di dalamnya, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Nak, kamu baru saja mengatakan bahwa 5 juta batu roh kelas menengah di tas penyimpanan ini hanya sebagian kecil. Kami telah mengumpulkannya selama ribuan tahun, dan kami hanya memiliki sekitar beberapa juta batu roh kelas menengah. Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak batu roh? Dasar bocah nakal, aku tidak bisa melihat menembusmu lagi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tak berdaya. Sekarang, muridnya tidak hanya mengungguli dia dalam kultivasi, tetapi juga menjadi semakin misterius. Tampaknya semuanya bisa diselesaikan dengan mudah. Yang lain juga mempunyai pemikiran yang sama. Sekarang, di mata mereka, Luoping adalah monster yang maha kuasa. He he, Tuan, saya punya kemampuan sendiri. Sekarang Anda dapat menawar tanpa khawatir. Jika Anda tidak menawar sekarang, saya khawatir giliran batu roh kelas atas akan segera tiba. Luoping tidak menjelaskan bagaimana dia mendapatkan batu roh ini, tetapi hanya mengingatkan semua orang untuk menawar dengan cepat. Lagi pula, pelelangannya sudah berlangsung lama, dan sebentar lagi giliran batu roh kelas atas. Mendengar pengingat Luoping, Xiaoyan dan yang lainnya saling memandang, lalu mereka semua tersenyum. Karena Tuan Ping berkata demikian, maka kita tidak akan sopan. Selanjutnya, mari kita menawar dengan sekuat tenaga, hahaha. Zhongyi berkata dengan suara yang jelas, jelas sangat senang. Iya, selama kita menemukan harta karun yang membuat kita puas, kita akan dengan berani menawar. Bagaimanapun, dengan momentum pelelangan saat ini, paling banyak kita bisa membeli vena roh. Selanjutnya, apapun yang terjadi, kita harus menawar vena roh atau vena jantung agar Master Ping berhasil mendirikan sekte. Chang Bai yang tak terkalahkan berkata dengan nada tegas. Meskipun sekte tak terkalahkannya pada awalnya jauh lebih kuat daripada sekte Kong Ming dan sekte lainnya, akan sangat sulit untuk membangun kembali sekte tersebut sekarang. 654. Sekarang Luoping telah memberi mereka batu roh, Chang Bai yang tak terkalahkan sangat berterima kasih. Dia mengingatkan semua orang bahwa mereka harus mendapatkan pembuluh darah roh atau denyut jantung, apapun yang terjadi. Sebelum lelang bersama dimulai, mereka masih punya secerca harapan. Mungkin sekte mereka bisa mendapatkan pembuluh darah roh atau denyut jantung. Sekarang, mereka telah menerima kenyataan sepenuhnya. Bahkan jika mereka bergabung, akan sulit bagi mereka untuk menawar spirit vein atau vein heart. Lagi pula, harga lelang saat ini sudah agak tidak tertahankan bagi mereka. Selanjutnya, ketika batu roh bermutu tinggi digunakan, momentum pelelangannya akan sangat sengit. Pada saat itu, harga venerol atau denyut jantung pasti akan dinaikkan ke harga yang tidak terbayangkan. Itu bukanlah sesuatu yang mampu mereka beli dengan kemampuan mereka sendiri. Setelah semua orang mengucapkan terima kasih, Luoping memalingkan wajahnya dan tidak mengatakan apapun. Duan Jinchen dan yang lainnya menatap meja lelang, siap berpartisipasi dalam penawaran. 2,5 juta batu roh kelas menengah 2,5 juta batu roh kelas menengah Saat Luoping dan yang lainnya sedang berbicara, harga barang lelang ini telah melonjak hingga lebih dari 3 juta batu roh kelas menengah. Masih ada beberapa orang yang enggan melepaskannya. Haha, kumpulan artefak spiritual kombinasi ini mencakup pedang, perisai, dan baju besi. Meskipun masing-masing adalah artefak spiritual tingkat ketujuh, kekuatan gabungannya pasti tidak sesederhana tiga kali lipat. Jika dikombinasikan dengan seni pedang tak terkalahkan sekte saya dalam pertempuran, itu pasti akan mampu menampilkan kekuatan yang tak terbayangkan. Saya juga ingin bertarung untuk rangkaian artefak spiritual kombinasi ini. Chang Bai yang tak terkalahkan sangat puas dengan rangkaian item lelang ini. Tidak hanya ada pedang artefak spiritual yang menyerang, ada juga perisai dan baju besi spiritual pertahanan. Bisa dikatakan itu adalah kombinasi serangan dan pertahanan. 2,7 juta batu roh kelas menengah Setelah Invincible Chang Bai selesai berbicara, dia langsung berpartisipasi dalam penawaran. Namun, begitu dia menyebutkan harganya, harga itu ditekan oleh suara berikutnya. Oleh karena itu, Invincible Chang Bai dan yang lainnya meluncurkan perang penawaran yang intens, dan harga dinaikkan menjadi 3,5 juta. Setelah mencapai harga tersebut, banyak orang yang menyerah bersaing. Hanya Chang Bai yang tak terkalahkan dan VIP lainnya di ruang VIP yang mengikuti kontes final. 3.600.000 batu roh kelas menengah Nada suara Chang Bai yang tak tertandingi saat ini sangat tegas. Itu karena satu-satunya penawar yang bisa bersaing dengannya sebenarnya berasal dari ruang VIP lembah pedang suci. Karena hubungannya dengan Luoping, Chang Bai yang tak terkalahkan secara alami tidak memiliki perasaan yang baik terhadap lembah pedang suci. Melihat lembah pedang suci masih menawar, dia tentu saja tidak mau menyerah. 3.700.000 batu roh kelas menengah Di ruang VIP lembah pedang suci, suara penawar dipenuhi dengan tekat dan kemarahan. Orang ini secara alami tahu bahwa ruang VIP tempat Chang Bai tak terkalahkan berada adalah milik Luoping. Karena dendam antara lembah pedang suci dan Luoping, orang ini tidak mundur sama sekali. Dia benar-benar menghadapi Chang Bai yang tak terkalahkan. Huff! 4.000.000 batu roh kelas menengah Seperangkat alat roh ini milikku Chang Bai yang tak terkalahkan dengan dingin mendengus Dia tidak takut dengan posisi lembah pedang suci. Dia bertekad untuk mendapatkan seperangkat alat roh ini. Jika itu adalah sekte lain, kami akan menyerah. Namun bagi orang-orang di lembah pedang suci, kami benar-benar tidak bisa berkompromi. Saudara Invincible, silakan menawar. Paling buruk, kami akan memberikan 5 milik Tuan Mudaping. Juta batu roh kelas menengah untukmu. Kami tidak menginginkannya. Benar, kita tidak boleh kehilangan wajah Tuan Mudaping. Kita harus mengalahkan lembah pedang suci. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan orang lain melihat kita sebagai lelucon. Di ruang VIP, setelah tawaran Invincible Chang Bai, Zhong Yi dan Jing Fei berbicara dengan nada tegas. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mengangguk setuju. Mereka semua mendukung Chang Bai yang tak terkalahkan dan lembah pedang suci untuk bersaing sampai akhir dan tidak pernah berkompromi. Di ruang VIP lembah pedang suci. Di belakang Tuan Jian King yang sempurna, ada seorang pria muda dengan ciri-ciri halus, bibir merah, dan gigi putih. Dia bisa dianggap sebagai pemuda tampan yang langka. Namun, tatapan menyeramkan di mata pemuda itu sungguh menakutkan. Mother of Asteriskar, orang ini jelas-jelas sengaja bersaing denganku. Karena itu masalahnya, biarkan aku bermain dengannya dengan benar. Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk tindakan Chang Bai yang tak terkalahkan. Dia sepenuhnya menunjukkan kemarahannya. Setelah dia selesai berbicara, dia menawar lagi harga lelang. 5 juta batu roh kelas menengah. Jika kamu punya nyali, lanjutkan menawar. Mari kita lihat siapa yang memiliki batu roh lebih banyak. Saat pemuda itu menawar, dia tidak lupa memprovokasi Chang Bai yang tak terkalahkan. Leer, kelemahanmu adalah kamu terlalu tidak sabar. Kamu kurang sabar. Kamu harus menunjukkan seluruh emosimu. Meskipun kamu sudah berada di tahap jiwa primordial akhir, kamu masih harus berusaha lebih keras pada karaktermu. Berusahalah sebaik mungkin untuk menyembunyikan emosimu. Jangan senang dengan keuntungan materi atau sedih untuk dirimu sendiri. Hanya dengan begitulah akan sulit bagi musuh untuk melihat menembus dirimu. Segera setelah pemuda itu selesai berbicara, Yang Mulia Jian King tanpa tergesa-gesa menceramahinya, menunjukkan kelemahan terbesar pemuda itu. Murid ini akan mengikuti ajaran guru. Di masa depan, saya pasti akan menahan karakter saya yang tidak sabar. Jangan senang dengan keuntungan materi atau sedih untuk diri sendiri. Zhan Lei segera berjanji pada Tuan Jian King yang sempurna. Dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Zhan Lei memahami gurunya dengan sangat baik. Dia selalu mahir dalam seni kesabaran. Dia tidak menunjukkan emosinya di wajahnya. Di permukaan, dia adalah orang baik tidak peduli dengan siapa dia bersamanya. Namun, di bawah kedok orang baik, dia sangat kejam dan bengis. Siapa yang tahu berapa banyak muridnya yang telah dia bunuh secara diam-diam. Hal ini membuat Zhan Lei menghormati dan takut pada tuannya. Sekarang setelah Lord Yang Sempurna Jian King menjadi master sekte Lembah Pedang Suci, dia akhirnya memenuhi keinginannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam beberapa bulan terakhir, dia berseri-seri dengan gembira. Hal ini membuat para murid Lembah Pedang Suci berpikir bahwa dia jauh lebih mudah didekati daripada Tuan Yang Sempurna Jian Chen. Namun, hanya Zhan Lei yang tahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir, gurunya diam-diam telah menyingkirkan banyak orang di sekte tersebut, termasuk beberapa tetua. Zhan Lei tentu saja tidak berani menolak ajaran Tuan Yang Sempurna Jian King. Dia masih berharap bisa menggantikan Lord Jian King Yang Sempurna sebagai master sekte di masa depan. Lord Jian King Yang Sempurna hanya mengangguk setelah mendengar janji Zhan Lei. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia juga memahami muridnya. Meskipun kecepatan kultifasinya sangat cepat, dan dia hanya berada di urutan kedua setelah Gong Ziyu di Lembah Pedang Suci, dia selalu tidak sabar dan tidak tahu bagaimana harus bersabar. Terlebih lagi, Zhan Lei selalu tidak yakin dengan Gong Ziyu. Dia selalu tidak mau menjadi yang kedua setelah Gong Ziyu. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengejar Gong Ziyu. Hal ini membuat karakter Zhan Lei menjadi semakin mudah tersinggung. Meskipun Gong Ziyu telah meninggalkan Lembah Pedang Suci dan Zhan Lei telah menjadi orang nomor satu yang tak terbantahkan di antara generasi muda di Lembah Pedang Suci, hal itu tidak mengubah karakternya. Meskipun Tuan Yang Sempurna Jian King menghargai murid ini, dia sangat tidak berdaya terhadap karakter Zhan Lei. Dia hanya berharap Zhan Lei bisa menahan diri. Sekarang setelah orang-orang Zhan Lei dan Luo Ping bersaing, Tuan Jian King Yang Sempurna tidak mengganggu tindakan mereka setelah dia menegur mereka. Bagaimanapun, Luo Ping membuat Lembah Pedang Suci kehilangan muka beberapa bulan yang lalu. Meskipun Tuan Yang Sempurna Jian King sangat berterima kasih kepada Luo Ping dan yang lainnya atas apa yang mereka lakukan, sebagai Ketua Sekte Lembah Pedang Suci saat ini, dia harus menyelamatkan mukanya. Pada saat ini, orang-orang Luo Ping jelas-jelas sengaja menentangnya. Dia masih tidak bisa menghentikan serangan balik kuat Zhan Lei. Meskipun Zhan Lei tidak sabar, dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa Tuan-nya telah menyetujui tindakannya, jadi dia menjadi lebih percaya diri di dalam hatinya. Huff, Gong Ziyu, suatu hari nanti aku akan melampauimu dan kemudian menginjak-injakmu. Aku akan memberitahumu bahwa aku, Zhan Lei, tidak lebih lemah darimu. Bukankah kamu hanya beruntung mendapatkan Pedang Tai Li? Tunggu sampai aku mengumpulkan 100 senjata spiritual tingkat ke-7 ke atas, kembangkan keterampilan tubuh perang, dan gunakan harta karun tubuh perang. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa mengalahkannya. Aku kalau begitu. Untuk mengembangkan keterampilan magis, saya bertekad untuk mendapatkan set senjata ini. Tidak ada yang bisa menandingi saya. Kebencian Zhan Lei terhadap Gong Ziyu sangat dalam. Gong Ziyu selalu menutupi kecemerlangannya. Semua orang hanya mengenal murid jenius nomor satu di Lembah Pedang Suci, Gong Ziyu. Hanya sedikit orang yang menyebut dia, si jenius nomor dua. Alasan mengapa dia membeli set senjata spiritual ini sebenarnya untuk mengembangkan keterampilan tubuh perang, dan kemudian mengalahkan Gong Ziyu untuk membuktikan bakat dan kekuatannya. Keterampilan tubuh perang, adalah seperangkat metode budidaya yang ia peroleh secara kebetulan. Ini berbeda dengan metode budidaya biasa. Serangkaian metode penanaman ini tidak hanya dapat mengembangkan kekuatan batin sejati tetapi juga mengembangkan kekuatan tubuh. Selain itu, juga sangat berbeda dengan metode budidaya biasa. Itu untuk menyempurnakan tubuh sendiri seperti senjata dan akhirnya mencapai alam yang luar biasa. Menurut catatan, keterampilan tubuh perang, setelah budidaya tubuh ke alam sukses besar, itu sudah cukup untuk bersaing dengan senjata peri, atau bahkan lebih kuat. Adapun seberapa kuatnya jika dibudidayakan secara ekstrim, tidak ada catatannya karena pencipta rangkaian metode budidaya ini tidak mengetahuinya. Karena metode budidaya dari rangkaian metode budidaya ini sangat istimewa dan sulit, Zanlei hanya dapat memilih yang terbaik kedua, yaitu metode yang lebih cepat dan sederhana. Itu adalah mengumpulkan 100 senjata spiritual kelas 7 dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh setelah memurnikannya. Kemudian, dia akan menggunakan Naschen Soul Fire untuk memurnikannya sepanjang hari. Dengan metode budidaya-metode budidaya, dia akan dengan sempurna mengintegrasikan tubuh dan 100 senjata spiritual menjadi satu. Begitu dia berhasil berkultivasi, dia bisa memurnikan tubuhnya menjadi tubuh harta karun. Kekerasannya akan lebih kuat dari senjata spiritual kelas 9. Meskipun tidak akan mencapai level senjata peri, itu akan cukup untuk menangani pedang ilahi Tai Li milik Gong Ziyu. Sekarang Changbae yang tak terkalahkan ingin bersaing memperebutkan set senjata spiritual ini, Zanlei masih tidak bisa menyerah. Bahkan jika itu bukan untuk membantu pertarungan lembah pedang suci, dia masih harus berpikir sendiri. 6 juta batu roh kelas menengah, silakan lanjutkan. Changbae yang tak terkalahkan juga menambahkan sejuta batu roh sekaligus dan bertarung dengan pihak lain. 7 juta batu roh kelas menengah. 8 juta batu roh kelas menengah. Di seluruh tempat, hanya suara Invincible Changbae dan Zanlei yang tersisa untuk saling menawar. Yang lain menonton pertunjukan dengan penuh minat. Pada dasarnya, semua orang tahu tentang dendam antara lembah pedang suci dan Luoping. Mereka masih tahu bahwa anggota dari kedua belah pihak sedang berkompetisi secara diam-diam saat ini. Mendengar bahwa harga penawaran secara bertahap meningkat dan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, banyak orang yang mengeluhkan kekayaan sumber daya keuangan kedua belah pihak dan menebak-nebak hasil akhirnya. 655. Bagaimanapun juga, lembah pedang suci adalah sekte kelas 1. Kekayaan murid-muridnya sungguh tak terbayangkan. Adapun Luoping dan yang lainnya, bahkan jika mereka mempertaruhkan segalanya, masih sulit bagi mereka untuk membandingkannya. Di hati penonton, mereka semua percaya bahwa kompetisi kali ini akan berakhir dengan kekalahan Luoping dan yang lainnya. 20 juta batu roh. Saya tidak percaya Anda dapat menawarkan harga yang lebih tinggi. Anda tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya. Chang Bai yang tak terkalahkan secara langsung menaikkan harga menjadi 20 juta dan melontarkan komentar kejam, membuat Zhan Lei sangat meremehkan. Saat harga diumumkan, seluruh rumah lelang gempar. Lagi pula, harga tertinggi sebelumnya hanya 3 juta batu roh. Kini, harga 20 juta sudah mencapai hampir 7 kali lipat harganya. Hal ini membuat mereka yang tidak memiliki batu roh mengutup dalam hati mereka, mengutup ketidakadilan. Sedangkan untuk tetua utama kamar dagang Lightning Kren, hatinya berbunga-bunga dengan sukacita. Dia tidak sabar menunggu Invincible Chang Bai dan Zhan Lei terus berkompetisi. Tepat ketika kerumunan orang terkejut, suara lain terdengar, benar-benar menyulut suasana. Huff, tidak memenuhi syarat. Saya ingin melihat siapa yang tidak memenuhi syarat. 30 juta batu roh. Suara Zhan Lei dipenuhi amarah. Jelas, dia sangat marah dengan kata-kata Invincible Chang Bai. Kali ini, dia justru menaikkan harganya 10 juta. Dapat dikatakan bahwa dia tidak akan menyerah sampai artefak spiritualnya terjual. Kamu memang kaya dan sombong. Karena kamu sangat menyukai artefak spiritual kombinasi ini, aku tidak bisa mengambilnya darimu. Seorang pria membantu orang lain. Saya tidak akan menawar lagi. Artefak spiritual kombinasi ini akan diberikan kepada Anda. Saya harap Anda akan menghargainya dengan baik. Lagi pula, Anda menghabiskan 30 juta batu roh untuk membelinya. Tidak mungkin rusak. Suara Chang Bai yang tak terkalahkan terdengar. Bertentangan dengan ekspektasi penonton, ia justru tidak terus berkompetisi dan berinisiatif untuk menyerah. Dari keadaan sebelumnya yang bertekad untuk menang, penonton berpikir bahwa dia akan bertarung sampai mati dengan orang dari Lembah Pedang Suci. Namun kini, dia justru berinisiatif mundur. Memang sulit untuk menerimanya. Setelah beberapa saat kebingungan, banyak orang mengetahui inti permasalahannya. Masing-masing dari mereka mengungkapkan senyuman penuh arti. Leer, meskipun tampaknya kita telah memperoleh kemenangan dalam pertempuran ini, kita sebenarnya kalah. Meskipun kamu memenangkan kumpulan artefak roh gabungan ini, kamu menghabiskan terlalu banyak batu roh yang tidak perlu. Terlebih lagi, kata-kata terakhir orang itu jelas merupakan kepura-pura untuk bermurah hati. Di permukaan, kata-katanya terdengar seperti dia membantumu, tapi kenyataannya, orang cerdas manapun bisa tahu kalau dia sedang mempermainkanmu. Tujuannya adalah membuatmu menyianyikan sejumlah besar batu roh. Aku rasa banyak orang sudah menganggapmu sebagai orang bodoh, idiot yang ditipu oleh orang lain. Kali ini, kita kehilangan banyak muka. Kata Raja Sejati Jianqing dengan suara rendah. Saat suara Changbai turun, dia langsung mengerti segalanya. Dalam kontes ini, lembah pedang suci mereka sekali lagi dikalahkan sepenuhnya. Saat ini, wajah Zhanglei penuh amarah dan sangat muram. Faktanya, bahkan tanpa pengingat dari kultifator sempurna Jianqing, dia sudah menebak motif pihak lain. Tindakan Changbai yang tak tertandingi memang tak terduga. Zhanglei sama sekali tidak menyangka bahwa lawan yang telah bertekad untuk menang dan tidak sabar untuk bertarung sampai akhir akan menyerah begitu saja. Dia tidak percaya bahwa Changbai yang tak tertandingi sengaja mempermainkannya sejak awal. Lagipula, jika dia menyerah di tengah jalan, maka orang yang harus menghabiskan sejumlah besar batu roh adalah Changbai yang tak tertandingi. Dengan kata lain, Changbai yang tak tertandingi memang telah berubah pikiran pada saat-saat terakhir dan tanpa ragu menyerah. Tindakan tegas dan lugas seperti itu sungguh mengagumkan. Kata-kata guru sangatlah benar. Namun, murid ini benar-benar membutuhkan kumpulan artefak roh gabungan ini. Itulah sebabnya saya tidak mau menyerah. Namun, murid ini tidak menyangka orang itu akan menyerah begitu saja, dan pada akhirnya melakukan hal seperti itu, membuat kita kehilangan muka. Sepertinya kelompok bermarga Luo itu memang licik dan pengkhianat. Sebaiknya mereka tidak jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Nada bicara Zhan Lei sangat keras. Dia sangat membenci Luo Ping dan yang lainnya, dan sudah mempertimbangkan bagaimana menghadapinya. Bukannya aku meremehkanmu, tapi kekuatan kultifasi Luo Ping pasti lebih tinggi darimu, meski tidak setara dengan Gong Ziyu. Jika kamu ingin menghadapinya, yang pada akhirnya akan menderita pasti kamu. Oleh karena itu, sebaiknya kamu tidak terburu-buru memprovokasi dia. Jika tidak, kamu bisa kehilangan nyawamu. Ingat! Tertinggi Jian Xing tanpa basa-basi menunjukkan kesenjangan antara Zhan Lei dan Luo Ping, mengingatkannya untuk tidak gegabuh memprovokasi Luo Ping. Mendengar ini, wajah Zhan Lei berubah agak jelek, tapi dia tetap langsung menjamin. Murid ini akan mengikuti ajaran guru. Saat Zhan Lei berbicara, jejak kekejaman muncul di kedalaman matanya. Hahaha, kurasa orang di lembah pedang suci pasti sedang marah saat ini. Ayah angkat, gerakanmu ini benar-benar sangat kuat. Gong Ziyang tertawa keras dan berkata pada Chang Bai yang tak tertandingi. Saya khawatir Anda hanya ingin mengatakan bahwa tindakan ayah angkat ini sungguh kejam, bukan? Kapan kamu bisa menyembunyikan pikiranmu dari ayah asuh? Chang Bai yang tak tertandingi mengangkat alisnya dan berkata, Huh, saudara tak tertandingi, meskipun Gong Ziyang menganggap itu tindakan yang kejam, itu tidak salah. Kita semua berpikir itu cukup kejam. Saya benar-benar tidak menyangka Broter Unri Fallet begitu tegas dalam menangani masalah. Anda tiba-tiba menyerah dan bahkan menggoda pihak lain. Meskipun Anda kehilangan item lelang, Anda menang. Sekarang, semua orang akan mengira bahwa orang di lembah pedang suci adalah orang bodoh yang ditipu dan diperankan oleh saudara tak tertandingi. Kali ini, mereka kehilangan muka lagi, hahaha. Duan Jin Chen sangat terkesan dengan pendekatan Chang Bai yang tak tertandingi. Lagi pula, untuk bisa berinisiatif merelakan harta yang dihargai seseorang bukanlah perkara mudah. Chang Bai yang tak tertandingi tidak hanya menyerah dengan tegas, tetapi dia juga membalikkan keadaan pihak lain. Itu sudah cukup untuk menunjukkan ketegasan dan akalnya. Bahkan dengan bantuan Tuan Muda Ping, saya masih bisa terus bersaing dengan pihak lain. Namun, menghabiskan begitu banyak Baturo untuk membeli set senjata spiritual kombinasi ini tidaklah sepadan. Meskipun aku sangat menghargai rangkaian senjata spiritual kombinasi ini, aku tidak akan kehilangan akal karenanya. Ketika tiba waktunya untuk menyerah, secara alami aku akan menyerah. Namun, meski aku menyerah, aku tidak boleh kehilangan muka. Jadi, aku memikirkan langkah ini. Di permukaan, sepertinya aku dengan murah hati memberikannya kepada pihak lain. Faktanya, orang pintar manapun bisa memahaminya. Bahwa aku sengaja mempermainkan pihak lain. Dengan cara ini, meskipun aku tidak mendapatkan senjata spiritual kombinasi, aku tidak kehilangan muka. Sebaliknya, lembah pedang suci kehilangan muka. Sungguh menyenangkan. Setelah Chang Bai yang tak tertandingi selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Jelas sekali, dia sangat puas dengan pendekatannya. Kali ini, meskipun kita berada di atas angin, kita telah semakin menyinggung lembah pedang suci. Lembah pedang suci pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dengan kekuatan lembah pedang suci, aku khawatir mereka pasti akan menemukan kesempatan untuk menghadapi kita. Oleh karena itu, para senior, harap berhati-hati. Pada saat ini, Luoping mengingatkan semua orang untuk kuas pada terhadap lembah pedang suci yang menyerang mereka kapan saja. Bagaimanapun, banyak orang sekarang tahu bahwa kita mengikuti Tuan Mudaping. Bahkan jika saudara tak tertandingi tidak menyinggung perasaan mereka kali ini, mereka tidak akan membiarkan kita melepaskan dendam mereka sebelumnya terhadap Tuan Mudaping. Karena hasilnya akan sama, mengapa kita harus takut pada mereka? Mengapa kita tidak menunjukkan keberanian dan keberanian kita dan bertarung bersama mereka sampai akhir? Kata-kata tegas Zong Yi selaras dengan yang lain. Mereka semua mengangguk setuju. Baiklah, karena kamu tidak perlu takut, aku lega. Meskipun lembah pedang suci sangat kuat, tidak akan mudah untuk menghadapi kita. Jika mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan bersikeras membunuhku, maka aku tidak keberatan menghancurkan lembah pedang suci sepenuhnya dan membuatnya menghilang dari dunia. Nada suara Luoping terdengar sombong dan mengancam. Meski perkataannya sedikit berlebihan, orang-orang di sekitarnya tidak menganggap dia sombong. Ini karena mereka sudah mengetahui bahwa pasukan Luoping memiliki banyak makhluk spiritual yang kuat. Terlebih lagi, mereka semua adalah binatang iblis yang terkenal di zaman kuno. Selain itu, Luoping sekarang memiliki kekuatan dari sekte tantra lima elemen, raja iblis rubah surgawi dari ras iblis, dan penguasa bintang langit luas dari sekte konfusianisme abadi sebagai pendukungnya. Itu sudah cukup untuk bersaing dengan lembah pedang suci. Dapat dikatakan bahwa meskipun lembah pedang suci ingin berurusan dengan Luoping, mereka tidak akan melakukannya secara terbuka. Sebaliknya, mereka akan melakukannya secara diam-diam. Oleh karena itu, orang-orang tidak menganggap perkataan Luoping berlebihan. Sebaliknya, mereka merasa hal itu wajar. Menghancurkan kekuatan sekte kelas satu, sangat menarik untuk memikirkannya. Tidak peduli kapan, selama Tuan Mudaping memerintahkan, kami akan melakukan yang terbaik dan tidak pernah mundur. Iya, meskipun kekuatan kultifasi kita sedikit lemah, tidak ada dari kita yang akan mundur. Jika saatnya tiba, kita pasti akan membunuh lembah pedang suci dan membuat sungai darah. Namun, bagaimanapun juga, lembah pedang suci memiliki penguasa bintang transit panggung daceng. Kecuali kita dapat menahannya, jika tidak, meskipun kita memiliki kekuatan yang kuat, akan sulit untuk memainkan peran. Saat yang lain merasa sangat menyenangkan bisa menghancurkan lembah pedang suci, Xiao Yan pun mengatakan masalah kuncinya. Itu adalah lembah pedang suci. Bagaimanapun, ada pembangkit tenaga listrik daceng stage. Jika transit Star Lord bergerak, dia bisa membunuh mereka semua dengan satu tangan. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba menunduk. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik daceng stage ditakdirkan untuk menjadi abadi. Kemampuannya tentu saja menakutkan. Bahkan ketika berhadapan dengan ratusan dan ribuan kultifator tahap Dongsu, tokoh dikdaya tahap daceng bisa dengan mudah menghadapi mereka. Inilah perbedaan antara melewati masa kesusahan besar dan tidak melalui masa kesusahan besar. Perbedaan sebelum dan sesudah masa kesusahan besar adalah perbedaan antara langit dan bumi. Hal itu tidak dapat diatasi. Jangan khawatir, batas waktu kenaikan Tuan Bintang Transit tidak boleh terlalu jauh. Bahkan jika menurut latihan biasa, dia akan menggunakan artefak surgawi lembah pedang suci untuk membantu penggarap sempurna Jian King meningkatkan kemampuannya. Berkultifasi dan berhasil melewati kesengsaraan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Selama Transit Star Lord naik, dengan kekuatan kultifator sempurna Jian King yang baru saja melewati masa kesengsaraan, kita masih bisa menghadapinya. Bahkan jika kita berperang dengan lembah pedang suci sebelum Transit Star Lord naik, aku masih punya cara untuk menahannya, jadi kamu tidak perlu khawatir. 656 Saat mereka berbicara, setelah Zhang Lei memenangkan set senjata spiritual gabungan, item lelang lainnya telah terjual lebih dari satu juta batu roh kelas menengah. Meskipun Luo Ping dan yang lainnya sedang berbicara, hal itu tidak mempengaruhi perhatian mereka terhadap barang lelang. Kumpulan teknik budidaya atribut angin ini mencakup teknik gerakan, teknik melarikan diri, dan teknik pengendalian angin. Cocok sekali bagi saya. Dan itu adalah seperangkat metode budidaya tingkat ke-7, yang jauh lebih berharga daripada metode budidaya asli dari sekte cahaya pelangi kami. Hadirin sekalian, kali ini saya tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Jing Fei tertarik dengan kumpulan metode budidaya atribut angin di meja lelang, jadi dia segera bergabung dalam pelelangan. Kali ini, setelah harganya mencapai lebih dari 3 juta batu roh kelas menengah, tidak ada yang terus memperjuangkannya. Mungkin orang-orang khawatir orang-orang di ruang VIP Luo Ping akan mempermainkan orang lain lagi, tetapi pada akhirnya, Jing Fei dengan mudah memenangkan serangkaian metode budidaya atribut angin. Setelah itu, lebih dari 10 putaran penawaran berlanjut, dan lelang batu roh kelas menengah telah selesai. Berikutnya adalah pelelangan batu roh kelas atas. Meskipun harga sebelumnya lebih dari 3 juta adalah 30 ribu batu roh kelas atas menurut metode konversi normal. Namun, nilai sebenarnya dan berharganya setiap batu roh kelas atas jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan 100 batu roh kelas menengah. Metode konversi 1 untuk 100 hanyalah sebuah standar. Terkadang, kelipatan konversinya bisa 3 kali atau bahkan 10 kali lipat, tergantung seberapa banyak seseorang membutuhkan batu roh kelas atas. Lagi pula, jauh lebih sulit mendapatkan 1 batu roh kelas atas daripada mendapatkan ratusan batu roh kelas menengah. Seperti kata pepatah, semakin langka suatu barang, semakin berharga barang tersebut. Inilah perbedaan antara batu roh tingkat atas dan batu roh tingkat menengah. Kali ini, karena lelang bersama, sebelum lelang dimulai, kelipatan konversi antara batu roh kelas atas dan batu roh kelas menengah telah mencapai standar 10 kali lipat. Dengan kata lain, sepotong batu roh bermutu tinggi dapat ditukar dengan hingga seribu keping batu roh kelas menengah. Para pembudidaya mandiri yang berpikir bahwa mereka memiliki terlalu sedikit batu roh bermutu tinggi tidak akan dapat membeli harta karun bermutu tinggi akan mengambil beberapa batu roh bermutu tinggi dan menukarnya dengan batu roh kelas menengah dalam jumlah besar. Dengan cara ini, jumlah batu roh kelas menengah yang mereka miliki bertambah banyak, dan mereka dapat membeli beberapa harta praktis tingkat menengah. Itu bukanlah perjalanan yang sia-sia, dan mereka tidak akan kembali dengan tangan kosong. Luoping memanfaatkan kesempatan ini untuk menukar sejumlah besar batu roh kelas menengah terlebih dahulu, hampir 10 juta batu roh kelas menengah. Apalagi dia punya cara lain untuk mendapatkan batu roh yang belum dia ceritakan ke publik. Dalam lelang umum, barang lelang dibagi menurut tingkat batu roh. Tak terkecuali lelang bersama yang diadakan oleh tiga kamar dagang ini. Pada awalnya, itu adalah tahap batu roh kelas menengah. Dan sekarang, pelelangan batu roh tingkat atas akan segera dimulai. Pada tahap ini, barang lelang pada dasarnya adalah harta yang lebih langka dan lebih berharga. Biarpun level harta karunnya hampir sama dengan sebelumnya, nilainya pasti jauh lebih dari 10 kali lipat, jadi dibutuhkan batu roh kelas atas untuk membelinya. Hadirin sekalian, barang lelang berikut semuanya sangat langka dan berharga. Semuanya memerlukan batu roh tingkat atas untuk membelinya. Oleh karena itu, mohon timbang dan persiapkan batu roh kalian dan berpartisipasi aktif dalam pelelangan. Jangan biarkan harta karun itu pergi. Semuanya, tolong lihat item pertama. Setelah kepala sekolah mengerahkan antusiasme semua orang, dia segera melihat ke piring batu giok di meja lelang. Pada saat ini, gadis di samping mengangkat kain merah di piring batu giok, memperlihatkan harta karun di dalamnya. Semua orang menatap piring batu giok dengan antisipasi. Mereka ingin melihat harta karun batu roh kelas atas yang pertama. Eh, itu adalah pedang. Apakah itu senjata spiritual tingkat ke-8? Pedang ini pasti sangat berharga, tapi aku tidak tahu harga awalnya. Elder, mengapa Anda tidak memberi tahu kami tentang asal-usul pedang ini, dan biarkan kami melihat kekuatannya saat Anda melakukannya? Di piring batu giok, sebuah pedang sedikit digantung, dibungkus dengan lapisan kekuatan inti sejati. Sepertinya pedang itu hanya seukuran telapak tangan, dan memancarkan cahaya merah. Karena kekuatan inti sejati, tidak ada yang bisa merasakan aura pedang, jadi mereka sangat penasaran dan mendesak tetua utama untuk menjelaskan asal-usul pedang tersebut. Setelah mendengar kata-kata orang banyak, mata kepala sekolah menyapu sekeliling, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Dia mengulurkan jarinya dan melepaskan aliran kekuatan inti sejati, memasukkannya ke dalam kekuatan inti sejati di piring batu giok. Kekuatan inti sejati yang melilit pedang menghilang dalam sekejap, dan energi yang sangat kuat dan menyala-nyala keluar dari pedang, menyebar ke seluruh tempat pelelangan dalam sekejap. Dengan pedang sebagai pusatnya, sekelilingnya berwarna merah tua, mengandung energi api yang sangat kaya. Tekanan yang sangat kuat menyebabkan beberapa kultifator dengan budidaya rendah menanggung banyak tekanan. Bahkan mereka yang memiliki kultifasi mendalam pun terkejut dengan kekuatan yang dilepaskan dari pedang, dan ekspresi serakah dan haus muncul di wajah mereka. Aura api ini tidak diragukan lagi adalah api suci nirwana dari binatang suci finix kuno. Mungkinkah pedang ini dimurnikan dengan bantuan api suci nirwana? Dilihat dari kekuatan api yang dilepaskan dari pedang, api suci nirwana yang terkandung di dalamnya sangat kaya dan murni, cukup untuk mengancam para ahli di tahap Dongsu. Pedang ini pasti merupakan artefak spiritual tingkat delapan. Di antara binatang suci kuno dari lima elemen, burung finix adalah binatang suci dari elemen api. Ia dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan api, dan dapat membakar langit dan menghancurkan bumi, menyapu dunia spasial yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak pernah saya akan berpikir bahwa saya akan dapat melihat api suci nirwana dengan mata kepala sendiri hari ini. Perjalanan ini tidak sia-sia. Haha, aku tidak pernah menyangka kalau pedang ini sebenarnya dimurnikan dari bulu ekor burung finix utuh. Pantas saja pedang ini mengandung energi api yang begitu kuat. Benar-benar langka di dunia. Saat banyak orang menebak asal-usul pedang itu, sebuah suara terdengar, menyebabkan kerumunan orang menjadi tidak percaya. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Orang yang berbicara tidak lain adalah pemuda tahap jiwa baru lahir tahap awal yang telah memenangkan medali penjinak binatang yang menyegel serigala berkepala tiga bersayap ungu dengan harga tinggi di awal pelelangan dan telah memenangkan tawaran tersebut. Berkali-kali setelah itu, pemuda ini telah menunjukkan kekayaan yang luar biasa besarnya pada lelang sebelumnya, yang membuat banyak orang tercengang. Bahkan beberapa murid dari sekte kelas satu merasa sulit untuk percaya. Lagipula, setiap kali pemuda ingin mendapatkan suatu barang, dia akan bersikeras menaikkan harga dengan selisih yang besar. Hal ini menyebabkan banyak ahli dengan budidaya mendalam atau status terkemuka tidak punya pilihan selain menyerah. Meskipun pemuda tersebut telah memperoleh lebih dari selusin harta sekarang, dia telah menyinggung banyak ahli karena hal ini. Apalagi kekayaannya yang luar biasa membuat banyak orang mendambakan hartanya. Meski begitu, penonton tetap percaya dengan penilaian pemuda tersebut. Lagipula, dia telah membuat penilaian yang akurat berkali-kali sebelumnya. Kali ini, ketika orang banyak mendengar pemuda itu mengatakan bahwa pedang dihadapan mereka sebenarnya dimurnikan dari bulu ekor lengkap binatang suci kuno, burung phoenix, mereka semua terkejut. Sebagai klan binatang suci elemental api, kekuatan api suci nirvana klan phoenix terutama terkonsentrasi pada bulu ekor. Saat itu, populasi klan phoenix sangat kecil. Selain kekuatannya yang kuat, sangat sulit bagi manusia atau binatang iblis untuk berhasil melukai atau menangkap klan phoenix. Tentu saja sangat sulit mendapatkan bulu ekor klan phoenix. Saat itu sudah sangat sulit, apalagi sekarang di domain budidaya. Oleh karena itu, nilai pedang dihadapan mereka sudah terbukti dengan sendirinya. Meski masa sangat terkejut, namun mereka tetap ingin mendengarkan kesaksian dari sesepuh pengelola. Benar, pedang ini dimurnikan dari bulu ekor lengkap klan phoenix. Pedang ini dapat menggunakan api suci nirvana dari klan phoenix untuk menyerang. Pedang ini disebut pedang legendaris ekor phoenix. Meski merupakan senjata spiritual tingkat 8, kekuatannya sebanding dengan senjata spiritual tingkat 9 biasa. Pedang ini cukup untuk membunuh ahli biasa tahap dongsu. Kekuatan api yang terkandung dalam pedang itu terlalu kuat. Sebagian besar kekuatannya telah disegel. Sisa kekuatan juga tidak terbayangkan. Untuk seorang kultifator tubuh roh api, pedang legendaris ekor phoenix jelas merupakan pilihan terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Harga awal pedang legendaris ekor phoenix adalah 500 batu roh kelas atas. Lelang dimulai sekarang. Penatua pengelola secara singkat menjelaskan situasi pedang legendaris ekor phoenix. Kemudian, ia mengumumkan harga awal untuk mengingatkan masyarakat agar memulai pelelangan. Kali ini, mungkin semua orang dikejutkan oleh pedang ekor phoenix, atau mungkin mereka terkejut dengan harga awal pedang ekor phoenix, namun mereka justru terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, kerumunan itu sadar. Mata mereka berbinar dan dipenuhi keinginan kuat. Kemudian, penawaran dimulai dengan sengit. 600 batu roh kelas atas. 800 batu roh kelas atas. 900 batu roh kelas atas. Harga pedang legendaris ekor phoenix meningkat pesat. Mereka yang berpartisipasi dalam pelelangan pada dasarnya adalah ahli tahap kehidupan surgawi dan tahap dongsu. Lagi pula, hanya monster tua dengan level ini yang bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh kelas atas. Sisanya adalah murid pasukan kelas 1 dan mereka yang memiliki kartu VIP. Satu-satunya orang lainnya adalah pemuda yang baru saja mencapai tahap jiwa baru lahir. Awalnya, orang banyak mengira dia hanya memiliki beberapa batu roh kelas menengah. Mereka tidak menyangka dia akan berpartisipasi dalam pelelangan barang dengan batu roh kelas atas. Terlebih lagi, pemuda itu terus menaikkan harga pedang legendaris ekor phoenix dan bersaing dengan monster tua dan murid kekuatan besar. Dia tidak khawatir sama sekali. Dalam waktu singkat, harga pedang legendaris ekor phoenix telah mencapai 3.000 batu roh kelas atas. Masih banyak orang yang terus menawar. 3.500 batu roh kelas atas. Di ruang VIP, Luo Ping mengumumkan harga dan berpartisipasi dalam penawaran. Sejak pedang dewa ekor phoenix muncul, Luo Ping telah mengambil keputusan. Dia harus mendapatkan pedang dewa ini tidak peduli seberapa mahal harganya. Dia tidak peduli. Meskipun pedang legendaris ekor phoenix tidak berlevel tinggi, pedang itu dibuat dari bulu ekor suku phoenix. Ini adalah kesempatan langka. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Selain itu, sebagian dari kekuatan api di pedang legendaris ekor phoenix telah disegel. Meskipun Luo Ping tidak tahu seberapa kuatnya setelah segelnya dibuka, dia dapat melihat bahwa pedang itu dapat berevolusi terus-menerus. Phoenix adalah binatang suci kuno. Bulu ekornya yang lengkap dapat berevolusi secara alami terus-menerus. Selain itu, phoenix memiliki rasa ilahi dari kelahiran kembali nirwana. Mungkin roh perangkat bawaan suku phoenix bisa lahir di pedang. 657 Teknik pedang ritual phoenix yang dikembangkan Chen Siu Siu adalah teknik pedang yang dibuat berdasarkan bentuk dan kebiasaan hidup phoenix. Jika itu bisa digunakan bersama dengan pedang legendaris ekor phoenix, itu pasti bisa mengeluarkan kekuatan yang tak terbayangkan. Luo Ping ingin menghidupkan kembali Chen Siu Siu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Selama periode waktu ini, itu sudah cukup baginya untuk meningkatkan level pedang legendaris ekor phoenix. Dia ingin memberikan pedang legendaris ekor phoenix kepada Chen Siu Siu ketika dia dihidupkan kembali. Tidak hanya itu, Luo Ping akan meninggalkan harta apapun yang dapat membantu Chen Siu Siu. Selama Chen Siu Siu dihidupkan kembali, dia ingin menyerahkan yang terbaik kepada Chen Siu Siu. Dia berharap Chen Siu Siu tidak akan mengalami kecelakaan lagi di masa depan. Dia akan melindungi keselamatannya dengan segala cara. Setelah Luo Ping mengumumkan harganya, dia langsung tenggelam oleh suara orang lain. Dia sudah menduga ini, jadi dia hanya bisa terus bersaing. Setelah beberapa putaran penawaran, para penggarap yang bukan berasal dari tubuh roh api telah sepenuhnya menyerah. Beberapa orang yang tersisa semuanya adalah tubuh roh api yang cocok untuk pedang legendaris ekor phoenix. Teknik budidaya istana yang sejati didasarkan pada energi yang murni. Sebagian besar murid mereka berasal dari tubuh roh api. Adapun para murid sekte matahari agung, teknik budidaya mereka juga menggunakan energi yang murni. Ada juga banyak roh api mayat. Para murid dari kedua sekte ini tidak melepaskan diri. Tidak ada kejutan, tapi mengapa bocah jiwa primordial tahap awal itu begitu gigih. Sepertinya dia bertekad untuk mendapatkannya. Tuan Muda Ping, apa yang Anda katakan sebelumnya memang benar. Bocah ini memang lawan yang tangguh bagi banyak orang. Di ruang VIP, kata Chang Bai yang tak terkalahkan. Pada saat ini, dari empat orang yang masih berkompetisi, satu berasal dari Istana Truyang, satu dari Sekte Matahari Agung, dan dua sisanya adalah Luo Ping dan pemuda jiwa primordial tahap awal. Mereka berempat telah menaikkan harga pedang ilahi ekor phoenix menjadi 5.000 batu roh kelas atas, namun tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda menyerah. Mereka terus menawar. Sekarang, Chang Bo yang tak tertandingi dan yang lainnya mempercayai apa yang dikatakan Luo Ping sebelumnya. Pemuda tahap jiwa primordial tahap awal itu memang telah menjadi lawan yang tangguh bagi banyak orang. Setelah mendengar perkataan Chang Bai, Luo Ping terkekeh dan berkata, Tidak peduli berapa banyak lawan yang dia miliki, aku tidak akan membiarkan dia berhasil kali ini. Jika itu adalah harta lainnya, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk menyerahkannya. Namun, pedang ilahi ekor phoenix ini adalah sesuatu yang harus aku dapatkan. Bahkan jika harganya tinggi, aku akan bertahan sampai akhir. Meski mereka bertiga mungkin sangat kaya, aku yakin bisa menekan mereka. Jadi, semuanya, tidak perlu khawatir. Luo Ping tidak menaruh perhatian pada tiga orang lainnya, termasuk pemuda tahap jiwa primordial tahap awal. Dia bertekad untuk mendapatkan pedang ilahi ekor phoenix ini. Mendengar perkataan Luo Ping, meski yang lain sedikit terkejut, mereka tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, kemisteriusan dan keunikan Luo Ping telah terungkap terlalu banyak. Semua orang sudah terbiasa. Kerumunan tidak mau memikirkan mengapa Luo Ping memiliki begitu banyak batu roh. Selama Luo Ping bisa mendapatkan pedang ilahi ekor phoenix ini, mereka akan merasa lega. 5.500 batu roh kelas atas. Murid dari Istana True yang terus menawar. Ada perubahan yang jelas dalam nada bicaranya. Sepertinya dia tidak lagi setenang dan tenang seperti sebelumnya. Dia agak tidak sabar dan murung. Dengan perubahan seperti itu, semua orang segera memahami bahwa orang tersebut pasti sudah kehilangan kepercayaan diri dan sumber daya finansial untuk terus berkompetisi. 6.000 batu roh kelas atas. Nada suara pemuda tahap jiwa primordial tahap awal masih sangat tenang. Seperti biasa, dia tidak cemas atau tidak sabar. Seolah-olah batu roh kelas atas ini adalah hal yang mudah baginya. Huff, 7.000 batu roh kelas atas. Murid sekte matahari agung mendengus dingin dan langsung menaikkan tawaran sebanyak seribu batu roh kelas atas. Sepertinya dia ingin menakuti tiga orang lainnya. Namun, bagaimana mungkin orang lain tidak mengetahui maksudnya. 8.000 batu roh kelas atas. Luo Ping juga menawar dengan tenang. Tampaknya, seperti pemuda tahap jiwa primordial tahap awal, dia tidak menaruh batu roh kelas atas ini di matanya. Monster adalah monster. Dalam hal kekuatan budidaya, dia jauh melampaui orang biasa. Bahkan sumber keuangannya sangat melimpah. Bagaimana orang lain bisa mengolahnya dengan ini? Benar, Luo Ping Zen Ren ini adalah orang aneh. Hanya dalam beberapa ratus tahun, dia telah memperoleh status seperti itu. Saya khawatir sepanjang sejarah domain budidaya, dia sangat langka. Zen Ren Luo Ping bukanlah masalah besar. Apa latar belakang anak tahap jiwa primordial tahap awal itu? Bagaimana sumber keuangannya bisa begitu menakutkan? Sekarang, dia telah memaksa murid dari kedua sekte untuk menyerah. Ayo lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir antara dia dan Zen Ren Luo Ping. Saat ini, di seluruh tempat lelang, banyak orang berdiskusi dengan lembut. Mereka sangat terkejut dengan sumber keuangan Luo Ping dan pemuda tahap jiwa primordial tahap awal. Secara khusus, tidak ada yang mengenali pemuda tahap jiwa primordial tahap awal. Berbeda dengan Luo Ping, yang kini terkenal di domain budidaya, pemuda ini sepertinya muncul entah dari mana, sama seperti guang kuansi. Sepertinya anak ini adalah pria lain yang telah lama berkultivasi dalam pengasingan. Semua orang membuat kesimpulan tentang pemuda tahap jiwa primordial tahap awal. 10.000 Batu Roh Kelas Atas Setelah suara Luo Ping turun, pemuda tahap jiwa primordial tahap awal segera menawar dan langsung meningkatkan tawaran sebesar 2.000 Batu Roh Kelas Atas. Adapun para murid istana yang sejati dan sekte matahari terang, mereka tidak mengeluarkan suara apapun. Jelas sekali, mereka sudah menyerah untuk bersaing. Mata semua orang tertuju pada ruang VIP tempat Luo Ping berada. Mereka ingin melihat apakah Luo Ping akan terus berkompetisi. 12.000 Batu Roh Kelas Atas Kamu bisa menawar sebanyak yang kamu mau. Aku pasti akan menemanimu sampai akhir. Saat Luo Ping menawar, dia tidak lupa mengungkapkan tekadnya kepada pihak lain. Dia ingin memberi tahu pihak lain bahwa dia bertekad untuk mendapatkan pedang legendaris ekor phoenix. Secara logika, saya seharusnya tidak bersaing untuk mendapatkan harta karun yang telah diincar oleh senior Luo. Namun, kita sekarang berada di tempat lelang. Semua item lelang harus ditentukan oleh jumlah Batu Roh. Karena hanya kita berdua yang tersisa, kita tidak perlu menawar secara perlahan. Itu terlalu membuang-buang waktu. Junior ini akan menawar untuk yang terakhir kalinya. Jika senior masih bersedia menawar harga lebih tinggi, maka junior ini tidak akan bersaing memperebutkan pedang ilahi ekor phoenix. Tawaran terakhir junior adalah 30.000 Batu Roh Kelas Atas. Jika senior tidak bersedia melanjutkan penawaran, maka pedang legendaris ini akan menjadi milikku. Pemuda di alam jiwa primordial awal berkata kepada Luo Ping dengan cara yang sangat jarang. Dia bermaksud bersaing langsung dengan Luo Ping untuk menentukan kepemilikan pedang legendaris ekor phoenix. Tawaran terakhir pemuda itu adalah 30.000 Batu Roh Kelas Atas. Ini sudah 60 kali lipat dari harga awal. Ini merupakan harga tertinggi yang muncul sejak awal lelang. 30.000 Batu Roh Kelas Atas. Bahkan beberapa monster tua di alam Dongsu tidak bisa begitu saja mengeluarkan 30.000 Batu Roh Kelas Atas. Namun, dari mulut pemuda itu, hal itu diucapkan dengan begitu mudah. Kamu memang berterus terang, sepertinya kamu sangat menyukai pedang legendaris ekor phoenix ini dan dengan tulus menawar. Namun, karena aku sudah mengatakan bahwa aku akan menemanimu sampai akhir, aku tidak akan menyerah di tengah jalan. Kalau begitu aku akan menawar 30.000 Satu Batu Roh Kelas Atas. Aku masih bisa mengeluarkan Batu Roh dalam jumlah kecil. Di ruang VIP, Luo Ping membuka mulutnya dan berkata, Dia juga menawar harga terakhirnya, yaitu hanya satu Batu Roh Kelas Atas. Karena ini masalahnya, saya akan menyerah dan tidak terus berkompetisi. Pemuda di alam jiwa primordial awal menepati janjinya dan secara langsung mengumumkan bahwa dia akan berhenti berkompetisi. Setelah Luo Ping menawar, seluruh rumah lelang terdiam. Melihat ini, ketua-ketua bertanya tiga kali dan mengumumkan bahwa pedang legendaris ekor phoenix adalah milik Luo Ping. Selamat kepada rekan kultifator ini karena telah memenangkan pedang legendaris ekor phoenix. Mulai sekarang, pedang legendaris ini menjadi milik Anda. Selanjutnya, silakan lihat item lelang berikutnya. Saat ketua-ketua berbicara, gadis muda di samping meja lelang telah membawa piring batu diok ke koridor di lantai dua. Gadis muda lainnya membahas item lelang berikutnya. Saat ini, ketika penonton melihat item lelang baru muncul, mereka langsung fokus padanya. Bagaimanapun, meskipun mereka tidak bisa mendapatkan pedang legendaris ekor phoenix, mereka masih berharap mendapatkan harta karun lainnya. Seperti biasa, penatua ketua menggugah selera penonton. Kemudian, dia memberi isyarat kepada gadis muda itu untuk mengangkat kain merah di piring batu diok dan memulai penawaran untuk barang lelang baru. Di ruang VIP, Luo Ping mengambil piring diok dari gadis muda itu dan memegang pedang legendaris ekor phoenix di tangannya. Kemudian, dia melepaskan kekuatan yang kuat dari telapak tangannya dan secara langsung menghancurkan kekuatan pedang legendaris. Kemudian, dia menggenggam gagang pedang legendaris. Gadis muda itu hendak memberi tahu Luo Ping cara membuka pedang legendaris-pedang legendaris. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, dia melihat pemandangan di depannya dan langsung terkejut. Pedang legendaris-pedang legendaris-pedang legendaris dibuat oleh penatua panggung Dongsu dari kamar dagang. Siapa yang menyangka bahwa Luo Ping Zen Ren akan dapat membukanya dalam sekejap? Memang benar, seperti rumor yang beredar, dia adalah monster. Gadis muda itu memandang Luo Ping dengan penuh rasa hormat dan kekaguman. Bagaimanapun, semua orang mengagumi yang kuat. Senior, silakan terus berpartisipasi dalam pelelangan. Saya akan pergi. Gadis muda itu segera meninggalkan ruang VIP. Luo Ping memegang pedang legendaris ekor phoenix dan mengamatinya dengan cermat. Jejak senyuman muncul di wajahnya, lalu dia menyingkirkan pedang legendaris itu. Meskipun banyak harta berharga muncul di lelang berikutnya, Luo Ping tidak berpartisipasi dalam lelang tersebut. Lagipula, harta karun yang dia miliki sekarang bahkan lebih langka dan misterius. Pelelangan batu roh kelas atas berlangsung lama. Intensitas lelang pun semakin tinggi. Apalagi harga tiap itemnya sangat mengerikan. Meski begitu, orang-orang yang memenangkan penawaran harta karun itu semuanya sangat senang. Bagaimanapun, itulah hal-hal yang mereka butuhkan. Di akhir lelang batu roh kelas atas, material tingkat 9, ramuan tingkat 9, dan item teratas lainnya di domain budidaya muncul. Setiap item diperebutkan dengan gila-gilaan. Semuanya, lelang ketiga kamar dagang telah berakhir. Selanjutnya kita akan melelang beberapa barang yang dititipkan pengusaha kepada kamar dagang tersebut. Level barang lelang ini pada dasarnya adalah level 6 ke atas. Itu cukup untuk menarik perhatian Anda. Saya yakin mereka yang tidak menawar sebelumnya akan mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pelelangannya. Semuanya, silakan lihat item pertama. 658 Kali ini, 10 gadis tiba-tiba muncul di meja lelang. Masing-masing dari mereka memegang piring batu giok di tangan mereka. Ketika gadis-gadis itu mengangkat kain merah di piring batu giok, semua orang terkejut. Siapa yang bermurah hati menjual semua ramuan ini? Mungkinkah orang ini benar-benar kekurangan batu roh? Apakah orang yang menjual ramuan itu seorang alkemis? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki seribu ramuan? Jika ramuan ini semuanya di atas kelas 6, nilainya akan sangat tinggi. Sepertinya saya masih punya peluang. Saya hanya tidak tahu seberapa besar khasiat obat mujarab ini. Jika khasiatnya cukup tinggi, nilainya akan berlipat ganda. Banyak orang melihat 10 lempengan batu giok di meja lelang dan berdiskusi. Nada suara mereka penuh dengan harapan dan keraguan. Melihat ekspresi semua orang, tetua pengelola tersenyum dan berkata, tepatnya ada seribu ramuan di sini. Ada 10 ramuan di setiap botol kecil dan 10 botol kecil di setiap piring batu giok. Di antara seribu ramuan, 70% di antaranya adalah ramuan kelas 7. Kemanjuran semua ramuan sangat mendekati 70%. Ini dapat dianggap sebagai ramuan berkualitas tinggi. Ramuan ini akan dilelang 10 kali. 10 botol akan dilelang setiap kali. Pertama, kita akan mulai dengan ramuan kelas 6, ramuan pemulihan jiwa. Harga awalnya adalah 50 ribu batu roh kelas menengah. Teman-teman yang belum pernah membeli soul restoring elixir sebelumnya, jangan lewatkan kesempatan ini. Walaupun hasil soul restoring elixir kali ini tidak sebaik sebelumnya, namun masih banyak. Sekarang, pelelangan dimulai. Saya harap semua orang akan menawar dengan antusias. Setelah ketua pelaksana menyelesaikan pengumumannya, semua orang segera mulai bertarung dengan sengit. Seperti yang dikatakan oleh tetua pengelola, ada total 100 elixir pemulihan jiwa. Setelah berhasil dibeli, itu akan cukup untuk menyelamatkan banyak krisis. Dalam waktu singkat, harga 100 ramuan pemulihan jiwa telah meningkat 4 kali lipat, mencapai 200 ribu batu roh kelas menengah. Saat ini, semua orang masih bersemangat dan terus menawar. Diperkirakan elixir pemulihan jiwa ini akan melalui masa pertarungan sebelum bisa dibeli. Hanya ramuan pemulihan jiwa kelas 106 ini yang telah diperjuangkan sedemikian rupa. Kemudian, ramuan kelas 7 akan dilelang dengan harga hampir 1 juta. Sepertinya hanya dengan melelang pil ini, saya dapat membantu Gong Siang dan yang lainnya melunasi batu roh. Adapun senjata, jimat, dan peralatan susunan, semuanya dapat digunakan untuk menambah sumber keuangan saya. Ketika Luoping mendengar suara orang-orang di rumah lelang, dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Pasalnya, dialah yang mempercayakan pelelangan seribu pil tersebut kepada kamar dagang. Selain ramuannya, dia juga mengeluarkan semua senjata, jimat, dan peralatan susunan yang telah dia sempurnakan sebelumnya. Awalnya, dia berharap melalui pelelangan ini, dia akan dapat menggunakan batu roh yang dia peroleh untuk membantu orang-orang di sekitarnya dalam pelelangan. Sebagai tamu terhormat kamar dagang, dia memiliki kartu VIP. Dia dan rombongan bisa membayar semua batu roh setelah pelelangan berakhir. Itu sebabnya dia begitu tenang. Ini adalah cara lain bagi Luoping untuk mendapatkan batu roh, dan itu juga merupakan pilihan banyak orang. Pada tingkat lelang ini, selama seorang penggarap memiliki harta untuk ditawar, mereka dapat mempercayakannya kepada kamar dagang. Kamar dagang bertanggung jawab menyediakan tempat dan membantu lelang, kemudian mengambil komisi sebesar 10% dari harga akhir lelang. Semakin tinggi harga transaksi, semakin banyak pula pendapatan Kadin. Oleh karena itu, Kadin pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk melelang. Pada akhirnya, 100 eliksir pemulihan jiwa kelas 6 dibeli dengan harga 350 ribu batu roh kelas menengah. Kemudian, penatua pelaksana mulai melelang ramuan di piring batu giok lainnya. Tiga pelat giok pertama semuanya adalah ramuan kelas 6, jadi harganya tidak mencapai 500 ribu batu roh kelas menengah. Tujuh lempengan batu giok berikutnya semuanya adalah ramuan kelas 7. Harga akhir masing-masing mencapai hampir 1 juta batu roh kelas menengah, dan salah satunya langsung melebihi 1 juta. Sepuluh piring giok ramuan dilelang dengan total lebih dari 7 juta batu roh kelas menengah. Setelah dikurangi komisi yang harus dibayarkan ke kamar dagang, Luoping mendapat lebih dari 6 juta 500 ribu batu roh kelas menengah. Ketika semua ramuan dilelang, Luoping tertegun. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapat keuntungan besar saat pertama kali memurnikan ramuan dalam jumlah besar. Ternyata begitulah cara mereka mengumpulkan kekayaan. Hanya ramuan kelas 6 dari ramuan kelas 7 yang dijual seharga 1 juta batu roh kelas menengah. Kalau itu ramuan kelas 8 atau bahkan obat mujarab kelas 9, itu akan luar biasa. Hal yang sama berlaku untuk pandai besi, pemurni jimat, dan ahli susunan. Harta yang mereka sempurnakan tidak hanya dapat dijual dengan harga yang mengerikan, tetapi mereka juga direkrut oleh banyak kekuatan. Sulit untuk tidak menghasilkan banyak uang. Hati Luoping dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Setelah mengalaminya secara pribadi, dia akhirnya memahami nilai sebenarnya dari alkimia, jimat, perkakas, susunan, dan jimat. Dia juga tahu apakah itu alkemis, pembuat jimat, pembuat peralatan, atau ahli susunan, mereka semua kaya. Beberapa item lelang berikutnya bukanlah item Luoping, tapi tidak ada kekurangan item berharga, jadi semuanya dijual dengan harga tinggi. Setelah beberapa item lelang, giliran Luoping lagi. Ada lebih dari 60 senjata, setengahnya adalah alat roh kelas 7. Setelah senjata ini dilelang, Luoping memperoleh sekitar 5 juta batu roh kelas menengah. Setelah jimat dan alat susunan yang tersisa juga dilelang, total pendapatan Luoping lebih dari 20 juta batu roh kelas menengah. Meskipun batu roh ini tidak berarti apa-apa di mata para murid pasukan kelas 1, tetapi bagi banyak pembudidaya diri, itu sangat menakutkan. Luoping tentu saja sangat puas. Setelah penyelesaian kamar dagang, dia akan mengisi ulang batu roh ini ke dalam kartu VIP kamar dagang tanda keren. Kartu VIP dari 3 kamar dagang besar, selain sebagai simbol identitas dan status, juga dapat digunakan untuk membeli barang karena dapat menyimpan berbagai jenis batu roh. Saat menggunakannya, batu roh yang sesuai dapat langsung dikurangi. Demikian pula, seseorang juga dapat mengisi ulang batu roh, yang sangat nyaman digunakan. Suamiku, aku tidak menyangka ramuan, senjata, jimat, dan alat susunan yang kamu sempurnakan ini benar-benar bisa dilelang untuk mendapatkan begitu banyak batu roh. Sepertinya kamu bisa mengubah profesimu di masa depan. Niyue berkata pada Luoping sambil tersenyum. Meskipun itu hanya lelucon, nadanya penuh dengan pemujaan terhadap Luoping. Iya, Tuan Mudaping, jika Anda tidak menghentikan kami sebelumnya, kami akan menghabiskan batu roh untuk menawar barang Anda. Berbicara dari lubuk hatiku, di masa lalu, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tahap Dongsu, sangat sulit untuk meyakinkanku. Namun bagi Tuan Mudaping, itu tidak sesederhana diyakinkan, itu hanyalah bersujud dengan empat kaki. Saya benar-benar tidak mengerti. Tuan Mudaping, Anda baru berkultivasi selama ratusan tahun. Bagaimana Anda bisa meningkatkan kultivasi Anda begitu cepat dan mempelajari empat seni hingga tingkat seperti itu? Wudi Changbai berkata dengan nada tulus. Pada awalnya, ketika ramuan Luoping muncul, Wudi Changbai dan beberapa orang lainnya yang tidak mendapatkan item yang memuaskan berencana untuk bersaing memperebutkannya lagi, kali ini berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Tepat ketika mereka hendak menawar, Luoping menghentikan mereka, mengatakan bahwa ramuan itu telah dimurnikan olehnya. Jika Wudi Changbai dan yang lainnya membutuhkannya, dia dapat memperbaikinya untuk mereka. Setelah itu, beberapa senjata, jimat, dan alat susunan juga disempurnakan oleh Luoping. Hal ini membuat Wudi Changbai dan yang lainnya kaget dan tidak bisa tenang. Bahkan Xiaoyan, Duan Jinchen, dan yang lainnya tidak tahu bahwa Luoping memiliki metode seperti itu, dan pencapaiannya dalam empat seni telah mencapai tingkat seperti itu. Untuk sesaat, semua orang hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Mereka tidak dapat lagi melihat melalui Luoping. Tampaknya dalam setiap aspek, Luoping sudah cukup untuk menekan kebanggaan surga yang tak terhitung jumlahnya. Perkataan Wudi Changbai saat ini juga merupakan pemikiran orang lain. Jika mereka sudah yakin pada Luoping sebelumnya, maka sekarang mereka benar-benar bersujud di hadapannya. Mendengar perkataan Wudi Changbai, Luoping tersenyum dan berkata, Jika kamu tidak mengerti, jangan pikirkan itu. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Meskipun kami berteman, kami tidak dapat menceritakan semuanya padamu. Bagaimanapun, kita semua berada di pihak yang sama. Bahkan jika aku menjadi lebih kuat, itu hanya akan bermanfaat bagimu. Karena kamu telah memilih untuk mengikutiku, maka aku akan membawamu ke puncak. Kata-kata Luoping penuh dengan sikap mendominasi, yang membuat Wudi Changbai dan yang lainnya merasa terdorong dan terkejut, dan mereka semua mengangguk setuju. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan gelombang gairah dan dorongan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuh mereka. Selama mereka mengikuti Luoping, mereka mungkin benar-benar dapat mencapai puncaknya. Sejujurnya, kita harus benar-benar bersuka cita karena kita adalah teman Tuan Mudaping dan bukan musuhnya. Kalau tidak, aku khawatir kita tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Zhongyi bercanda. Apakah itu perang antara tiga ras, pertarungan hidup dan mati baru-baru ini dengan Penatua Jing, atau mereka berempat bekerja sama untuk menekan Raja Sejati Jianchen, Luoping tidak hanya menunjukkan banyak metode, tetapi mereka juga sangat kuat. Menjadi musuh Luoping bukanlah pilihan bijak. Hasilnya adalah kematian atau diangkat sebagai bawahan. Benar-benar akhir yang menyedihkan. Apakah aku begitu menakutkan? Selama orang lain tidak memprovokasi saya, saya tidak akan memprovokasi mereka. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah dia karena tidak mengetahui apa yang baik bagi dirinya. Luoping berkata terus terang. Mendengar ini, semua orang berhenti berbicara dan memfokuskan kembali perhatian mereka pada barang lelang. Lagi pula, ada banyak item yang cocok untuk mereka, jadi tentu saja mereka harus berjuang untuk mendapatkannya. Hingga akhir pelelangan, Duan Jinchen dan yang lainnya pada dasarnya telah membeli harta karun yang membuat mereka puas. Semua orang sangat senang di dalam. Namun, di saat yang sama, semua orang juga menantikan lelang berikutnya. Pasalnya, barang lelang selanjutnya kemungkinan besar akan menjadi barang final lelang bersama ini. Itu adalah venero atau inti meridian yang dirindukan oleh banyak sekte yang hancur. Faktanya adalah seperti yang diharapkan semua orang. Kata-kata selanjutnya dari penatua pelaksana menyebabkan seluruh tempat lelang menjadi sunyi senyap. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, takut kehilangan sesuatu yang penting. Semuanya, item lelang berikutnya adalah spirit vein atau pool score yang disediakan oleh tiga kamar dagang utama. Ini demi memberikan banyak sekte yang hancur dalam perang memiliki kesempatan untuk membangun kembali sekte mereka. Saya yakin semua orang sudah mengetahui betapa berharganya spirit vein atau pool score. Saya tidak akan menjelaskannya secara detail di sini, agar tidak membuang waktu semua orang. Total ada 60 spirit vein atau pool score. Selanjutnya, kami akan melelang spirit vein atau pool score dengan kualitas paling rendah. Silakan lihat. 659. Saat kain merah di pelat batu giyok diangkat, kerumunan akhirnya melihat benda di dalamnya. Barisan pegunungan berkelok-kelok yang tampak seperti cacing tanah terbungkus dalam kumpulan kekuatan inti sejati. Meskipun disegel oleh kekuatan batin sejati, masih ada gas samar yang keluar dari puncak pegunungan mini. Itu terlihat sangat ajaib. Vena rohani. Banyak orang berseru, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam nada bicara mereka. Semuanya, vena spiritual ini panjangnya sekitar 100 mil. Jantung vena baru saja terbentuk, jadi masih ada ruang untuk pengembangan di masa depan. Harga awal vena spiritual ini adalah 3.000 batu roh tingkat atas. Pelelangannya dimulai sekarang. Vena tua pelaksana secara singkat menjelaskan situasi vena spiritual dan kemudian mengumumkan dimulainya pelelangan. 3.500 batu roh tingkat atas. 4.000 batu roh tingkat atas. 4.500 batu roh tingkat atas. Saat suara manajing elder turun, kerumunan di lantai pertama segera mulai bersaing dengan sengit. Para penawar pada dasarnya adalah seorang kultifator tahap jiwa baru lahir. Orang-orang ini adalah pemimpin sekte dari sekte kelas 4. Vena spiritual di depan mereka sudah cukup bagi mereka untuk membangun kembali sekte mereka. Selain itu, batu roh tingkat atas mereka terbatas, sehingga mereka tidak memiliki terlalu banyak persyaratan untuk vena spiritual. Walaupun vena spiritual pertama berada pada level yang lebih rendah, namun pastinya membutuhkan batu roh yang paling sedikit, sehingga secara langsung menyebabkan keributan yang gila-gilaan. Banyak orang ingin membelinya sekaligus. Pemimpin sekte dari sekte kelas 3 masih lebih kaya dalam hal sumber daya keuangan. Tentu saja, beberapa dari mereka meremehkan vena spiritual di depan mereka, jadi pada dasarnya tidak ada yang berpartisipasi dalam pelelangan. Wow, aku tidak menyangka harga awal vena spiritual tingkat rendah akan mencapai 3.000 batu roh tingkat atas. Jika terus berlanjut, akan mencapai 10.000 batu roh tingkat atas. Sepertinya ide kita sebelumnya benar. Hanya jika kita bergabung, kita dapat mengalahkan penawar lain dan berhasil membeli vena spiritual atau jantung vena yang memuaskan. Di ruang VIP, Fang Xiao berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Bahkan jika orang-orang ini telah berkultivasi selama ribuan tahun, mereka tidak memiliki banyak batu roh tingkat atas. Bahkan jika mereka dapat membeli vena spiritual tingkat rendah di depan mereka, akan sulit bagi mereka untuk membeli vena spiritual tingkat yang lebih tinggi. Pembuluh darah roh tingkat rendah tidak cukup untuk mendirikan sekte kelas 3, jadi mereka bahkan tidak akan mempertimbangkannya. Hanya ketika pembuluh darah roh berukuran hampir seribu mil barulah mereka mempertimbangkannya. Harga awal dari spirit vein bermutu tinggi pasti akan sangat tinggi. Saat itu, persaingan akan lebih ketat dibandingkan sekarang. Di banyak sekte, bahkan jika pemimpin sekte dan beberapa tetua menggunakan seluruh sumber daya keuangan mereka, mungkin akan sangat sulit untuk berhasil memenangkan penawaran. Tentu saja, kami telah mengumpulkan para pemimpin dari lima sekte besar dan banyak tetua di sini. Selama ada pembuluh darah roh atau denyut jantung yang Anda sukai, tidak akan menjadi masalah untuk berhasil menawarnya. Oleh karena itu, kita harus memilih spirit vein atau meridian heart yang bermutu tinggi. Dengan cara ini, sekte yang kita dirikan dapat berkembang lebih baik dan lebih cepat. Chang Bai yang tak terkalahkan berkata dengan sangat serius. Tentu saja, mari kita tunggu dengan sabar. Selama masih ada urat semangat atau hati yang memuaskan kita, kita akan memperjuangkannya tanpa ragu. Duan Jinchen berkata setuju. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka berhenti berbicara dan dengan sabar menunggu semangat yang memuaskan mereka. Setelah vein aroh pertama akhirnya dijual dengan harga 20 ribu batu roh bermutu tinggi, harga vein aroh berikutnya menjadi semakin tinggi. Pada saat vein aroh kelima puluh dijual, harganya telah mencapai lebih dari 1 juta batu roh bermutu tinggi. Jantung meridian ini telah terbentuk selama hampir 10 ribu tahun. Belum digunakan. Dalam 10 tahun, ia dapat sepenuhnya mengubah sekitar 1.500 mil menjadi pembuluh darah roh. Lagi pula, kecepatan jantung meridian dalam menyerap dan menghembuskan roh kilangit dan bumi sangat cepat. Tidak peduli siapa yang memenangkannya, sekte kelas 3 yang sudah mapan pasti akan menduduki peringkat teratas. Harga awal meridian heart ini adalah 50 ribu batu roh bermutu tinggi. Sekarang pelelangannya dimulai. Setelah penatua utama selesai memperkenalkan hati meridian di piring batu giyok, dia segera mengumumkan harga awal. Di piring batu giyok, jantung meridian terbungkus dalam semburan esensi sejati. Rasanya seperti hati manusia, sedikit gemetar. Setiap kali bergetar, ia akan melepaskan ki roh langit dan bumi yang kaya. Karena pembatasan tersebut, roh ki yang dilepaskan oleh jantung meridian tidak akan hilang. Begitu muncul, itu akan diserap kembali oleh jantung meridian. Kemudian akan terus melepaskan dan menyerap, dan seterusnya. 100 ribu batu roh bermutu tinggi. 150 ribu batu roh bermutu tinggi. 250 ribu batu roh bermutu tinggi. Semua orang mengerti bahwa meridian heart tingkat tinggi seperti itu harus dibeli dengan harga yang sangat tinggi, jadi kisaran harganya sangat besar setiap saat. Meridian heart ini bagus. Bagaimana menurutmu? Di ruang VIP, Duan Jinchen bertanya pada yang lain. Ini sangat bagus. Jangkauan transformasi 1.500 mil jauh lebih besar daripada uratna di sekte kita. Ini pasti layak untuk ditawar. Jingfei juga sangat puas dengan meridian heart ini dan menyarankan agar semua orang berpartisipasi dalam pelelangan. Saya setuju dengan pelelangan itu. Kata Hua Ruyu. Selanjutnya, para pemimpin dan tetua dari lima sekte dengan suara bulat setuju untuk menawar jantung meridian ini. Duan Jinchen berpartisipasi dalam pelelangan. 800 ribu batu roh bermutu tinggi. Duan Jinchen langsung mengumumkan harganya. Karena dia telah memilih untuk menawar meridian heart ini, dia secara alami akan bersaing sampai akhir. Tidak peduli berapa banyak batu roh yang harus dia keluarkan, mereka tidak akan peduli. Setelah itu, harga lelang terus meningkat pesat. Segera, jumlahnya mencapai 1.200.000 batu roh bermutu tinggi. Hanya tersisa lima orang yang mengikuti lelang. Kelima orang ini bergantian mengajukan penawaran. Meskipun setiap kenaikannya kecil, harga jantung meridian ini masih naik hingga 1.500.000 batu roh bermutu tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. 1.800.000 batu roh bermutu tinggi. Duan Jinchen langsung menaikkan harga sebesar 300.000 batu roh bermutu tinggi, yang mengejutkan empat orang lainnya. Untuk sesaat, seluruh lokasi lelang terdiam, dan tidak ada lagi tawaran. Setelah proses penawaran yang panjang, semua orang di ruang VIP Luoping sudah mengetahui gerak-gerik orang-orang di ruang VIP Luoping. Pada dasarnya, mereka akan berhasil menawar barang apapun yang mereka inginkan. Apalagi orang-orang ini tidak segan-segan mengambil tindakan. Setiap saat, mereka menggunakan kekuatan finansial absolut mereka untuk menekan orang lain dan memenangkan kemenangan akhir. Kali ini, atas permintaan Duan Jinchen, semua orang secara alami memahami bahwa dia bertekad untuk menang. Situs itu terdiam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba terdengar suara memecah kesunyian. Tidak hanya mengejutkan banyak orang, tetapi juga membuat Luoping dan yang lainnya di ruang VIP merasa tidak enak. 2.500.000 batu roh bermutu tinggi. Di lantai pertama situs tersebut, seorang pria parubaya berpakaian putih dengan ekspresi dingin menyebutkan harganya. Ketika semua orang mendengar ini, setelah melihat penampilan pria parubaya itu, banyak orang tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu. Mereka semua memperlihatkan tampilan sedang menonton pertunjukan yang bagus. Huff, sekte pedang terbang, orang ini pasti dihasut oleh lembah pedang suci untuk melawan kita. Chang Bai yang tak terkalahkan berkata dengan marah. Karena orang ini awalnya adalah murid lembah pedang suci, bahkan jika dia mendirikan sekte sendiri, dia masih bergantung pada lembah pedang suci. Sebelumnya, dia sudah menawar vena spiritual, dan sekarang dia ingin menawar lagi. Ini pasti dipicu oleh lembah pedang suci. Xiao Yan juga percaya bahwa orang ini dihasut oleh lembah pedang suci untuk sengaja melawan mereka. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang sekte pedang terbang, mereka memiliki Hua Qi di sisinya. Ketika pria parubaya dari sekte pedang terbang mengajukan tawaran, Hua Qi telah memberitahu mereka bahwa orang ini awalnya adalah murid lembah pedang suci. Justru karena inilah Invincible Chang Bai dan Xiao Yan bereaksi seperti itu. Mereka percaya bahwa orang ini dihasut oleh lembah pedang suci. Bukankah dia ingin kita membuang banyak batu roh? Kalau begitu, mari kita menakuti dia. Menurutku dia akan ketakutan setengah mati. Duan Jinchen berkata dengan dingin. Menurut aturan kamar dagang, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengambil cukup banyak batu roh setelah menawar suatu barang, itu sama dengan merendahkan martabat kamar dagang. Dalam keadaan seperti itu, para ahli kadin tak segan-segan mengambil tindakan. Mereka akan menghancurkan tubuh fisik orang tersebut atau menyebabkan alam orang tersebut jatuh. Lebih buruknya lagi, mereka akan langsung membunuh orang tersebut. Ini juga alasan mengapa tidak ada yang berani mengabaikan aturan kamar dagang begitu saja. Duan Jinchen berencana menggunakan ini untuk menakut-nakuti pemimpin sekte pedang terbang. 2,5 juta batu roh bermutu tinggi dijual sekali. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Melihat Duan Jinchen tidak melanjutkan penawaran, kata tetua kepala sekolah. Ini sudah melewati batas waktu. Mendengar pertanyaan tetua utama, wajah dingin pemimpin sekte pedang terbang tiba-tiba berubah pucat. Bahkan ada bekas keringat dingin yang muncul. Dia tidak bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh bermutu tinggi. Bahkan jika dia awalnya adalah murid lembah pedang suci, dia memang dihasut oleh lembah pedang suci untuk dengan sengaja menawar. Dia ingin membuat harga terlalu tinggi sehingga Duan Jinchen dan yang lainnya menderita kerugian besar. Namun, jika dia benar-benar menawar jantungnya, dia percaya bahwa lembah pedang suci pasti tidak akan membantunya membayar. Dia sangat jelas tentang nilainya sendiri. Dia tidak layak bagi lembah pedang suci untuk melakukan hal itu. Oleh karena itu, hanya ada satu hasil baginya, yaitu dibunuh langsung oleh ahli dari tiga kamar dagang. Lagipula, jumlah batu roh yang dia tawarkan secara salah terlalu tinggi. Tingkat penghinaannya terhadap ketiga kamar dagang juga sangat menakutkan. 2,5 juta batu roh bermutu tinggi dijual dua kali. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Penatua kepala sekolah bertanya untuk kedua kalinya. Celepuk. Segera setelah kepala sekolah selesai berbicara, semua orang mendengar suara teredam. Pemimpin sekte pedang terbang benar-benar terjatuh ke tanah dengan pantatnya. Wajahnya sudah dipenuhi keringat dingin. Saat ini, tetesan keringat sebesar kacang menetes ke tanah. Tubuhnya juga gemetar tak terkendali. Dia tidak menyembunyikan pandangannya dari koridor lantai 2 tempat ruang VIP lembah pedang suci berada. Tidak ada gunanya. Bagaimana dia bisa begitu takut? Dia bahkan tidak layak menjadi murid sekte kita. Kultifator sempurna Jianqing melihat penampilan pemimpin sekte pedang terbang dan berkata dengan sangat kecewa. Dia memang ketakutan setengah mati. Saudara Duan, sebaiknya kamu cepat menawar. Kalau tidak, dia akan benar-benar mendapatkannya. Changbai yang tak terkalahkan mendesak Duan Jinchen untuk segera menawar. 2,51 juta batu roh bermutu tinggi. Duan Jinchen menganggup dan segera menyebutkan harganya. Itu hanyalah batu roh bermutu tinggi. Mendengar kata-kata Duan Jinchen, pemimpin sekte pedang terbang merasa seolah-olah dia telah terlahir kembali. Air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. Dia sangat berterima kasih kepada Duan Jinchen. 660. Di ruang VIP, Duan Jinchen menerima denyut jantung dari gadis muda itu. Dia terlihat sangat bahagia. Lagi pula, dengan semangat ini, mereka dapat membangun kembali sekte mereka di bawah kepemimpinan Luoping. Setelah mengalami kehancuran sekte mereka, mereka secara alami menghargai semua yang mereka miliki. Meskipun itu hanya denyut nadi, mereka telah menghabiskan banyak batu roh bermutu tinggi untuk membelinya. Denyut jantung ini membawa harapan dari lima sekte mereka. Itu adalah apa yang mereka andalkan untuk terus mewariskan teknik sekte mereka. Pentingnya hal ini terbukti dengan sendirinya. Setelah gadis muda itu pergi, Wu Di Changbai dan yang lainnya mengepung Duan Jinchen dan melihat denyut jantung di tangannya. Wajah semua orang penuh dengan senyuman. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya akan merasa begitu dekat dengan denyut jantung ini. Di masa lalu, meskipun pembuluh darah roh berada di bawah sekte, saya tidak pernah benar-benar merasakannya. Jadi kultivasi sebelumnya sepertinya mengejar jalan keabadian. Faktanya, itu bertentangan dengan perkembangan alami dunia dan melanggar prinsip segala sesuatu yang memiliki perasaan. Kultivasi bukanlah membuang segala emosi dan meletakkan segala sesuatu di luar tubuh. Sebaliknya, merasakan emosi segala sesuatu setiap saat. Hanya dengan demikian seseorang dapat berkultivasi lebih cepat. Duan Jinchen mengucapkan kata-kata ini dengan emosi. Kemudian, tubuhnya mengeluarkan kekuatan yang kuat. Seluruh tubuhnya tampak bermandikan sinar matahari, dan dia tampak berseri-seri. Aura di tubuhnya terus meningkat. Setelah mencapai tahap akhir dari alam jiwa abadi, itu tidak berhenti. Sebaliknya, ia terus meningkat, seolah ingin menerobos belenggu dan mencapai level baru. Orang-orang di sekitarnya melihat perubahan Duan Jinchen dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kong Mingduo dengan cepat berjalan ke sisi Duan Jinchen dengan ekspresi puas. Paman bela diri Master Sekte sebenarnya mendapat pencerahan. Tampaknya ini cukup baginya untuk maju ke tahap kehidupan surgawi. Kesempatan seperti ini sulit didapat. Semuanya, jangan ganggu Paman Master Sekte bela diri. Biarkan dia bersenang-senang. Luoping berkata kepada orang banyak. Dia juga mendapat pencerahan. Meskipun budidayanya rendah pada saat itu dan pencerahannya hanya berlangsung sesaat, itu sudah cukup untuk membuatnya merasakan manfaat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, ketika dia melihat Duan Jinchen memasuki kondisi pencerahan, dia mengingatkan semua orang untuk tidak mengganggu Duan Jinchen. Faktanya, meskipun Luoping tidak mengingatkan mereka, yang lain tidak akan mengganggu Duan Jinchen. Mereka semua melihat situasi Duan Jinchen, jadi bagaimana mereka bisa begitu ceroboh? Belum lagi yang mulia Kong dan Ming sudah menjaga lingkungan Duan Jinchen, bahkan Luoping bukanlah seseorang yang berani mereka sakiti. Jika mereka mengganggu pencerahan Duan Jinchen, mereka mungkin akan dihukum berat. Karena pencerahan Duan Jinchen, seluruh ruang VIP menjadi sunyi. Semua orang diam-diam memperhatikan situasi Duan Jinchen. Bagaimanapun, kesempatan seperti ini sangat jarang terjadi. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Kerumunan tidak lagi peduli dengan pelelangan di luar. Mereka sudah membeli pulse heart. Mereka telah mencapai tujuan mereka dalam lelang ini. Berbeda dengan di dalam ruang VIP Luoping, persaingan di luar masih sengit, dan suara-suara tak henti-hentinya. Orang-orang ini sudah memulai babak baru penawaran, dan penawarannya masih untuk vena spiritual. Hanya ada kurang dari 10 vena spiritual atau inti meridian yang tersisa. Mereka yang belum pernah bergerak sebelumnya tidak lagi menunggu dan bergabung satu demi satu. Alasan mengapa mereka menunggu adalah karena mereka ingin bersaing untuk mendapatkan vena spiritual atau inti meridian tingkat yang lebih tinggi. Sekarang setelah mereka memenuhi kriteria, mereka tentu tidak akan ragu. Kompetisi untuk vena spiritual terbatas pada lantai pertama penonton. Semua ruang VIP di lantai dua sunyi, dan tidak ada suara yang terdengar. Ruang VIP ini memiliki efek kedap suara satu arah. Suara dari luar bisa terdengar, tapi percakapan di dalam tidak bisa terdengar. Jika seseorang ingin menawar, mereka hanya perlu menggunakan jimat pemancar suara khusus di ruang VIP. Sekarang tidak ada seorang pun di ruang VIP yang ingin menawar vena spiritual, tidak ada suara yang terdengar. Di ruang VIP Kamar Dagang Star Moon Tuan, saya tidak menyangka setiap barang dalam lelang bersama ini bisa dijual dengan harga setinggi itu. Tiga kamar dagang utama kita benar-benar mendapat untung besar kali ini. Feng Yuxiang berkata pada Tuan Sejati Fai. Tentu saja, tiga kamar dagang utama kita telah mengambil banyak harta berharga untuk lelang bersama ini. Tentu saja, akan ada banyak persaingan. Selain itu, karena perang antara tiga ras, banyak orang kehilangan banyak harta. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengisi kembali harta mereka. Tentu saja, orang-orang ini tidak akan melewatkan kesempatan ini. Sekarang pelelangan vena spiritual akan segera berakhir, bagian terpenting dari pelelangan akan segera tiba. Saya yakin bagian akhir dari pelelangan akan lebih berharga daripada semua bagian pelelangan sebelumnya. Lord Fai yang sempurna juga sangat puas dengan lelang bersama ini. Feng Yuxiang juga mendengar beberapa informasi tak terduga dari kata-katanya. Tuan, maksudmu pelelangan vena spiritual bukanlah bagian akhir dari pelelangan. Apakah ada harta karun yang dapat menarik orang-orang ini lebih dari vena spiritual? Feng Yuxiang sangat bingung. Tujuan utama dari lelang bersama ini adalah untuk melelang vena spiritual atau inti meridian. Banyak kultifator yang berpartisipasi untuk tujuan ini. Menurut Feng Yuxiang, lelang bersama harus berakhir setelah lelang vena spiritual atau inti meridian. Tapi sekarang, Tuan Sejati Fai mengatakan bahwa ada bagian lain dari pelelangan, dan bagian ini adalah bagian terakhir dari pelelangan. Hal ini membuat Feng Yuxiang sangat bingung. Apakah ada harta karun yang dapat menarik lebih banyak orang selain vena spiritual dan menyebabkan persaingan yang lebih ketat? Haha, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Saya yakin Master Sekte dari Sekte Kelas 1 juga telah menerima berita tersebut dan sedang menunggu bagian terakhir dari pelelangan. Tuan Sejati Fai tidak menjawab Feng Yuxiang. Sebaliknya, dia memintanya menunggu dengan sabar. Feng Yuxiang tidak berdaya. Dia hanya bisa menahan rasa penasarannya dan menoleh untuk melihat ketiga orang di sampingnya. Saudara Luan, Saudara Guangkuan, Saudara Yu, apakah menurut Anda Lembah Pedang Suci dan Saudara Luo akan memulai perang publik? Perseteruan antara Lembah Pedang Suci dan Luo Ping semakin dalam. Feng Yuxiang tentu saja bertanya-tanya apakah kedua belah pihak akan menyatakan perang publik. Konflik antara Saudara Luo dan Lembah Pedang Suci sebenarnya disebabkan oleh keluarga kita. Jika mereka benar-benar memulai perang, kita bersaudara pasti akan berdiri di pihak Saudara Luo tanpa ragu-ragu. Guangkuan Zhi berkata dengan tegas. Kakak benar, kami pasti tidak akan membiarkan Lembah Pedang Suci melukai kakak Luo. Ketika saatnya tiba, kami akan bergabung lagi. Bahkan jika Lembah Pedang Suci memiliki lebih banyak ahli, kami akan mendapatkan hasil yang baik. Bertarung. Nada bicara Gongzi Yu mendominasi, mengungkapkan sikapnya. Meskipun dia pernah menjadi murid Lembah Pedang Suci, dia sudah menarik garis yang jelas. Secara alami, dia tidak memiliki perasaan terhadap Lembah Pedang Suci. Saat ini, Feng Yuxiang memandang Luan Ming. Bagaimanapun, hubungan antara Luan Ming dan Luo Ping menjadi tidak dapat didamaikan karena Ni Yue. Jangan khawatir. Dia tidak bisa mati sebelum aku mengalahkannya. Bahkan Lembah Pedang Suci tidak akan bisa membunuhnya terlebih dahulu. Sejak Luan Ming kalah dari Luo Ping, dia semakin ingin mengalahkan Luo Ping. Tentu saja, dia tidak ingin Luo Ping mati terlebih dahulu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan kembali wajahnya? Karena kalian sangat setia, saya tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan berdiri di sisi saudara Luo dan bertarung bersama semua orang. Feng Yuxiang berkata sambil tersenyum. Tuan Sejati Faii mendengarkan percakapan antara mereka berempat dan mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia tidak berkata apa-apa dan hanya terus menonton pelelangan. Di Ruang VIP Lembah Pedang Suci Huff, bocah nakal Luo Ping itu pasti sudah tahu bahwa sekte pedang terbang sengaja menawar berdasarkan instruksi kita. Aku yakin mereka pasti akan waspada. Tuan, saya pikir kita harus menyingkirkan mereka secepat mungkin. Jika mereka terus tumbuh, mereka akan menjadi ancaman besar bagi lembah pedang suci kita. Zhan Lei berkata dengan nada marah. Karena diperankan oleh Invincible Changbai, Zhan Lei sangat membenci Luo Ping dan yang lainnya. Dia tidak sabar menunggu tuannya membunuh Luo Ping dan yang lainnya segera. Aku punya rencanaku sendiri. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Tuan Sejati Jianqing hanya memberikan jawaban singkat dan tidak mengatakan apapun lagi, meninggalkan Zhan Lei dengan ekspresi kejam. Dia sepertinya sedang memikirkan cara untuk menghadapi Luo Ping dan yang lainnya. Selamat kepada Paman Beladiri karena berhasil maju ke tahap kehidupan surgawi. Dengan umur 10.000 tahun, Anda telah menjadi guru tercerahkan. Luo Ping dengan tulus berkata kepada Duan Jinchen. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kakak senior akan mendapatkan pencerahan dan menerobos dua alam secara berturut-turut. Sekarang, Anda telah mencapai tahap kehidupan surgawi tingkat menengah. Ini benar-benar sebuah peluang besar. Xiao Yan juga sangat senang saat dia berkata. Setelah itu, yang lain juga memberi selamat kepada Duan Jinchen satu demi satu. Duan Jinchen, yang baru saja bangun dari pencerahannya, tidak punya waktu untuk mengucapkan sepatah katapun. Terima kasih banyak atas ucapan selamat semuanya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bisa menghadapi pertemuan yang begitu kebetulan. Kemajuan kultivasi saya kali ini bukanlah perjalanan sia-sia ke pelelangan. Momo-mong, Luo Ping, aku serahkan pool score ini padamu. Saat kamu menemukan tempat yang cocok, kamu bisa mendirikan sektemu sendiri. Setelah berterima kasih kepada mereka, Duan Jinchen segera menyerahkan pool score kepada Luo Ping. Oke, kalau begitu aku tidak akan sopan. Selama kita menemukan tempat yang cocok, kita akan segera mendirikan sekte kita. Luo Ping tidak berpura-pura sedikitpun. Dia langsung mengambil pool score dan menyimpannya, lalu membuat janji. Pada saat ini, suara ketua-ketua terdengar lagi. Luo Ping dan yang lainnya mengira pelelangan telah selesai, tetapi kata-kata ketua-ketua membuat mereka sangat tertarik dan bingung. Semuanya, lelang 60 fena spiritual atau inti nadi telah selesai. Menurut proses yang ditetapkan oleh tiga kamar dagang kita, lelang bersama ini harusnya selesai sepenuhnya. Namun, lima bulan lalu, setelah ketiga kamar dagang kami berdiskusi, kami menambahkan proses lelang lagi sebagai item lelang akhir. Saya yakin semua orang akan sangat tertarik dengan barang lelang terakhir. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita undang Wakil Presiden Kamar Dagang kita, Tander Kakosage, untuk mengumumkan barang lelang terakhir. Setelah ketua-ketua selesai berbicara, dia langsung melihat ke kiri. Pada saat ini, Tander Kakosage melangkah mendekati meja lelang.